Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Semoga Kesehatan selalu menyertai kita semua yang berada dalam ruangan virtual ini. Tenang sekali, saya Naura Kamila dari ST Indonesia, bisa menyambut Bapak-Ibu sekalian dan memandu acara kita yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu Emerging Trans from the S303 2021. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya kami menampilkan berbagai pembaruan teknologi, dan setelah berbagai penggunaan teknologi esri yang terbaik melalui User Conference kami yang diadakan setiap tahun. Dan hari ini adalah sebuah kesempatan emas untuk menyajikan berbagai topik hangat dari User Conference 2021 yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana komunitas pengguna geospasial di Indonesia dapat didukung oleh update teknologi dari pasal. Bapak-Ibu, sebelum kita berlanjut, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan untuk kita semua. Yang pertama, kami menginformasikan bahwa sesi hari ini akan direkam, dan juga saya akan mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk menuliskan pertanyaan terkait topik dari presentasi yang hari ini akan ditelenggarakan pada kolom question yang tersedia pada GoToWebinar ini. Kami sudah menyediakan lima hadiah menarik dari esri Indonesia untuk lima penanya dengan penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir acara ini. Bapak-Ibu, untuk memulai acara hari ini, marilah sama-sama kita saksikan terlebih dahulu video singkat dari persembahan dari esri Indonesia. Demikianlah video singkat dari esri Indonesia. Bapak-Ibu, izinkan saya untuk menyambut Bapak Cahyo Nugroho, Chief Industry Solution Officer dari esri Indonesia, yang akan membuka acara virtual kami, sekaligus memperkenalkan pembicara pertama kami pada pagi hari ini. Sambil menunggu, Bapak Cahyo Nugroho ini adalah Chief Industry Solution Officer di esri Indonesia, yang memang di sini nanti juga akan ada pembukaan dari Profesor Danang, dari BPJT, Kepala BPJT Kementerian PPR, dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan pembukaan dari dua sosok GIS inovator di Indonesia ini, yaitu Bapak Cahyo dan juga Bapak Profesor Danang. Bapak Cahyo sebagai Industry Solution Officer di Sidi juga bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai solusi di esri Indonesia untuk berbagai bisnis unit dan juga berbagai bisnis proses untuk berbagai sektor, dan itu sukses menjadi advisor untuk beberapa klien kita di esri Indonesia. Oke, mungkin kita akan coba langsung saja ke Bapak Profesor Danang. Selamat pagi, Bapak Adana. Apakah sudah tersambungan kami? Presentasinya sudah terlihat, Bapak? Baik ya, saya akan mulai saja. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman dari esri yang telah mengundang saya untuk bisa berbicara pada kesempatan pagi hari ini, dan senang sekali interaksi saya dengan esri yang cukup intensif itu mungkin barangkali 10 tahun yang lalu, di mana saya masih menjadi staff khusus Menteri PUPR. Pada waktu itu kita bicara mengenai bagaimana kita membangun sistem informasi yang baik untuk proyek-proyek di jalan tol di kami. Saya ingin, atas permintaan dari Pantia, tapi saya juga mohon maaf ya, saya akan sedikit merubah bahan tayangan saya, tema tayangan saya, menjadi path to digital transformation. Dan ini pernah kami tayangkan, sebagian dari materi ini pernah kami tayangkan di acara Intelligent Transport System Indonesia. Dan untuk itu, saya akan mohon kesediakan di Bapak sekalian untuk stay with me dalam waktu 10-15 menit ke depan untuk menjelaskan atau mendengarkan apa yang kami lakukan dalam konteks pengembangan jaringan jalan tol di Indonesia. Ini adalah gambaran secara umum. BPJT, itu adalah board, jadi dia bukan satu entitas vertikal, tapi kami itu ada board, isinya ada lima orang. Saya itu mewakili pemerintah untuk bisa, ada dua orang wakil pemerintah, dan ada dua orang wakil non-pemerintah, dan ada satu sekretaris BPJT yang berfungsi untuk mengeksekusi gigitan kami hari ke hari. Jadi kami di sini, dari board BPJT, anggota BPJT adalah decision-making body untuk memberikan arah dan pengembangan dari pengaturan jalan tol di Indonesia. Sampai ini, data ini kami ambil dari laporan akhir tahun 2020, dan setiap tahun kita akan menerbitkan satu buku mengenai annual report kami, dan akan available untuk yang tahun 2021, itu di awal tahun 2022. Hingga akhir tahun 2020, panjang ruas jalan tol yang kita operasikan 2346, dan ini naik sangat signifikan selama periode Bapak Presiden Jokowi Dodo. Akhir periode kepemimpinan Bapak SPY, selama Yudhoyono, panjang jalan tol itu 700 lebih, atau 150 kilometer, sehingga antara periode 5 tahun pertama Bapak Jokowi hingga sekarang, itu sangat naik, sangat signifikan. Dan itulah menyebabkan kita betul-betul harus memulakan transformasi untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan, itu dengan risakses yang kita miliki, dengan SDM yang kita miliki, kita bisa mengelola data ini dengan lebih baik untuk keperluan decision-making. Hingga akhir tahun lalu, ada 40 badan usaha jalan tol, sampai sekarang sudah 44 ya, karena setiap kali ruas jalan tol itu bertambah, maka badan usaha jalan tol juga bertambah, yang itu mengelola sekarang lebih dari 60 ruas yang ada di seluruh Indonesia. Dari peta yang kami tayangkan, terlihat mana-mana ruas yang sudah beroperasi, mana yang sedang tahap konstruksi, dan mana yang sedang dalam tahap proses pembesaran dan persiapan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa transformasi ini sebenarnya sudah dimulai dari awal, dari tahun 1978 hingga tahun 2005, kami namakan dengan inisiasi, periode SBY itu kita namakan dengan konsolidasi, karena banyak sekali regulasi-regulasi baru yang muncul pada periode tersebut, sehingga waktu itu 10 tahun, antara 2005-2014 kita betul-betul menata fondasi untuk akselerasi di tahun 2014-2019, hingga kita sekarang masuk dalam transformasi yang atau tahapan yang keempat, makanya kita namakan dengan toll road 4.0, yaitu adalah transformasi creating ad values to our existing asset, inovasi, di mana teknologi, pembiayaan, dan alokasi risiko itu kita betul-betul kita tata, kita kelola dengan baik, dan juga yang penting adalah kita membangun sistem yang modern, baik untuk keperluan user experience, para pengguna jalan tol yang ada, dan juga bagaimana para barang saat jalan tol itu dan kami itu melakukan pengelolaan. Nah ini saya kira akan menjadi fondasi penting bagaimana sistem informasi geografi seperti yang dikembangkan oleh ESRI itu memiliki tempat di dalam tiga hal yang merupakan strategi kami antara tahun 2019 hingga tahun 2024, yaitu transformasi, inovasi, dan modernisasi. Sedikit mengenai kinerja jaringan jalan tol kita, mungkin yang kami bisa tunjukkan adalah, seperti tadi ya, tambahan ruas jalan tol di tahun 2020, itu adalah 252 km, cukup panjang. transaksi yang kami catat itu 3,4 juta transaksi, atau ini datanya baru kita konsolidasi dengan data BI ya, itu lebih kurang 20 triliun, tidak lagi 19, tapi 20 triliun. Nah kami sendiri punya beberapa kinerja itu di ketepatan safety, yang ini kita juga, yang di warna merah, itu yang kita akan dorong terus. Kita punya target yang cukup ambisius ya. Di tahun 2024 jumlah fatalitas atau korban meninggal dunia itu tidak lagi ada. Ya untuk kecelakaan memang tidak mudah dihilangkan sama sekali, tapi yang menjadi effort kami sebagai pengolah infrastruktur, itu adalah memastikan bahwa mereka yang mengalami kejadian kecelakaan dapat tertolong seolah waktu yang sangat cepat, dan kondisinya tidak meninggal dunia. Nah oleh karena itulah, maka sistem ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada modernisasi yang perlu kita lakukan di dalam pengolahan jalan tol di kita. Kami sendiri mengelola bersama-sama dengan badan misalnya jalan tol, itu aset senilai 730 triliun ya per hari ini. Ini belum ada valuasi. Dan kita sekarang semakin lama semakin mengelola aset yang cukup banyak, yang ini saya kira dari perspektif baik pemerintah maupun korporat, menjadi hal yang sangat penting untuk kita menggunakan instrumen-instrumen dan alat bantu, sehingga aset yang sedemikian besar ini terus mengalami pengembangan baik nilai maupun manfaat yang bisa kita peroleh. Saya juga ingin menyampaikan juga bahwa di dalam proses kami itu mengelola jalan tol, aspek monitoring dan analytics itu menjadi aspek yang sangat penting. Ini data ini kami track traffic dari sumbu Y-nya adalah traffic, sumbu X-nya adalah tanggal. Ini adalah data yang kita kolek setiap hari dari seluruh operator jalan tol, ini contohnya di Cikampec utama, salah satu kontrol kita yang paling penting di Indonesia, karena mengakomodasi kawasan Jakarta, Tanjung Priok, dan juga kawasan-kawasan industri di wilayah Cikampec. Kita track terus bagaimana kita melakukan prediksi dan penilaian terhadap volume kendaraan, baik kendaraan berat yang warna hijau di bawah maupun kendaraan yang kita namakan dengan kolongan satu, kolongan satu itu adalah kendaraan penumpang yang sangat terdampak pada, terdampak oleh adanya kebijakan-kebijakan yang muncul saat pandemi. Nah ini akan menjadi bahan negosiasi kami, komunikasi kami dengan badan usaha, termasuk pada saat mereka mengajukan kompensasi atas kebijakan pemerintah yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Jadi ini saya lagi barangkali argumentasinya adalah pandemi sendiri bukan menjadi penghambat perjalanan, tapi kebijakan pemerintah itu yang menyebabkan terjadinya perubahan atau dinamika trafik yang selama yang terjadi mulai dari penetapan PPKM, PSBB, hingga PPKM dan pelarangan mudik yang terjadi selama ini. Nah saya ingin menyampaikan building block kami untuk cloud management dan digital transformation. Ini menjadi penting karena satu persatu kita jalankan, ke satu persatu kita lalui, dan masing-masing itu dengan, kalau kita merupakan strategik policy, strategik activity kita antara sekarang hingga tahun 2024. Sebagian besar memang dipergunakan untuk pengelolaan operasi dari jalan tol. Seperti misalnya yang sekarang sedang berkembang, yaitu adalah multi-lane free flow atau transaksi nir sentuh di jalan tol, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan tapping di pintu-pintu tol, tapi dia bisa menerus tanpa harus melakukan persis transaksi secara langsung dan transaksi dilakukan secara elektronik, dididak dari e-wallet mereka yang tersimpan di dalam elektronik on-board unit yang akan dibaca oleh satelit. Jadi kita menggunakan teknologi GNSS, Global Navigation Satellite System. Kita juga sedang terus-merus mengembangkan manajemen infrastruktur, terutama berkaitan dengan structural health untuk jembatan dan performance di permukaan jalan, karena itu dua hal yang kita pandang sangat penting. Untuk road performance itu berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian structural health untuk di jembatan-jembatan panjang, itu berkaitan dengan kondisi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, saya ingin menyeroti dua aspek penting yang barangkali sangat relevan dengan S3, dan kita nanti akan mengambil beberapa contoh. Tapi sekali lagi, kita melihat bahwa digital transformation itu melingkupi ekosistem yang akan kita bangun untuk toll road management, sehingga antara planning, design, construction, operation, dan pada akhirnya nanti setelah selesai masa konsesi akan ada pengembalian dan valuasi dari aset yang telah dikelola oleh barang usaha jalan tol kembali ke pemerintah pada saatnya masa akhir konsesi juga perlu kita lakukan, sehingga membentuk satu siklus yang penuh dari seluruh concession agreements yang ditandatangani antara pemerintah dengan barang usaha jalan tol. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang sudah kita dorong, baik itu atau kita kerjakan, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan barang usaha jalan tol. Nah, nanti saya akan soroti dua yang kita beri kotak kuning untuk bagaimana digital planning and design dari apa yang kita lakukan ini berkaitan dengan hal-hal yang barangkali ESRI punya interest, punya kepentingan, punya expertise, dan juga di dalam aset management, terutama pada soal design approval dan monitoring untuk construction progress. Nah, yang lain-lain ini saya kira bisa dilihat, satu yang saya personally sangat excited adalah penggunaan artificial intelligence untuk pavement surface, defect detection, dan prediction. Jadi kita sekarang bekerjasama dengan beberapa kampus ya, untuk melakukan surveillance di jalan-jalan yang sudah beroperasi, melakukan track pengenalan terhadap crack and holes, plot holes dan cracks ya, dan itu pertama datanya akan bisa kita gunakan untuk melakukan perbaikan di lapangan, maupun yang penting, ke depan kita harapkan dengan artificial intelligence itu kita bisa melakukan prediksi kapan crack akan muncul, di mana crack akan muncul, di mana lubang itu akan muncul, kapan lubang itu akan muncul, sehingga kita bisa melakukan upaya yang lebih dini, sehingga betul-betul yang namanya standard pelayanan minimal jalan tol, itu hole around the year, possible, dan tingkat kerataan permukaannya itu bisa terjaga, itulah yang akan kita cari. Hal yang lain yang saya juga excited adalah bagaimana kita mengelola jalan tol kita supaya bebas dari kendaraan upper dimension dan overload yang terbukti itu merusak jalan kita. Kita akan menggunakan teknologi surveillance, kemungkinan besar juga akan menggunakan teknologi satellites untuk melakukan tracking dan tracing kendaraan, kendaraan yang muatan dan beratnya itu melebihi beban, standar. Kita juga saat ini bekerjasama dengan ICCT namanya ya, untuk Climate Change Council, melakukan tracking untuk emission, CO2 emissions di jalan jalan tol yang harapan kita bisa menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di sektor angkutan maupun sektor industri kendaraan. Nah, ini hal-hal yang akan kita coba lakukan selama periode 2019-2024. Kita sudah menggunakan teknologi GIS ya, meskipun saya masih tetap belum puas, kita pushing to the limits lagi, apa yang bisa kita lakukan, potensi apa yang bisa kita kembangkan dari GIS sistem yang kita miliki, apa tahu nanti ESRI bisa membantu kita untuk bisa menggagas, ada gagasan-gagasan baru mengenai pemanfaatan teknologi GIS during construction. Kemudian juga pada saat, yang kedua, isu kedua adalah pemanfaatan building information modeling pada saat design approval dan construction monitoring. Jadi kita sudah ada surat ya, pelaksanaan pemanfaatan building information modeling pada penyelenggaraan jalan tol yang diterbitkan baik oleh Pak Dirjen Bina Marga sebagai unit kerja pemerintah yang mengampu masalah engineering design standards, dan juga kami ya, yang tugas kami adalah berhubungan dengan barang usaha jalan tol untuk melakukan pengelolaan terhadap, dan pengaturan terhadap pengoperasian jalan tol yang dikerjasamakan oleh pemerintah dengan barang usaha. Jadi ada dua tools yang penting yang kami sekarang sedang lakukan, GIS dan building information modeling. Pada akhirnya, ini mungkin beberapa contoh ya, current BIM applications, di ruas-ruas, saya tidak akan membahas satu persatu, ruas yang kita gunakan, bridge building information modeling ini, tapi saya kira yang paling-paling penting adalah proses konvergensi dan integrasi antara GIS dengan bridge information modeling ini. Kita tahun depan, kita tahun ini sedang menyusun kerangka acuan untuk merancang bagaimana sistem ini kita manfaatkan. Tahun 2003-2003, kita akan melakukan proses monitoring construction itu dengan GIS space secara menurut-luruh, tapi yang paling penting adalah di tahun 2024. Betul-betul di tahun 2024, kita mengharapkan adanya integrasi antara BIM GIS untuk seluruh tol kita, dan ini challenge yang sangat penting, sangat besar, sangat barangkali juga menantang bagi kita untuk bisa melakukan ini semua. Jadi sekali lagi, saya ingin mengakhiri keynote saya ini dengan mengatakan bahwa pada saat kita melakukan transformasi, inovasi, dan modernisasi di jalan tol kita, setelah satu karakter penting adalah bagaimana kita mendorong pihak mitra-mitra kami, badan usaha jalan tol, untuk terus-menerus melakukan inovasinya. Nah, kita merasa driver terbesar di sektor komersial, itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada sektor pemerintahan, yang pertama. Yang kedua, di sektor komersial, itu driver terbesar mereka adalah efisiensi. Dan tantangan kita hari ini adalah membuktikan bahwa semua aspek teknologi yang akan kita kenalkan itu membawa dampak efisiensi, peningkatan daya saing, dan tentu saja bottom line adalah pada saat nanti end of the year, kita bicara mengenai performance, baik technical performance dan financial performance dari operasi jalan tol yang ada di seluruh Indonesia. Bagi kami, ujung dari semuanya adalah pelayanan masyarakat. Jadi, kalau secara komersial baran usaha itu bisa menjalankan usahanya dengan sustain, dengan sangat pelayanan yang sudah kita sepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, maka kita sangat yakin bahwa pelayanan publik kita pasti akan terlaksana dengan baik, dan masyarakat bisa puas untuk bisa menggunakan jalan tol yang berbayar ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Panitia dari ESRI, kami tadi sudah beberapa kali merujuk ke laporan kami, laporan tahunan 2020, dan untuk gift kami ini kepada Panitia dan kepada teman-teman dari ESRI, bagi yang membutuhkan untuk e-reportnya, ITRA e-report tahun 2020, nanti kami akan sampaikan kepada Panitia untuk bisa barangkali di-download atau di-distribusikan kepada kawan-kawan ESRI maupun para peserta webinar ini. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, informasi awal dari kami, kami terus-terima saja juga mohon masukkan yang sangat banyak dari buah sekalian, dan mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Danang Parikasif untuk pembukaannya. Menjadi pembukaan yang sangat menarik sekali untuk kita semua pada pagi hari ini, di mana tadi disampaikan juga ya bahwa teknologi GIS dari ESRI bisa berkeran untuk pengembangan transformasi, modernisasi, dan inovasi untuk pengelolaan jalan tol di seluruh Indonesia sampai tahun 2024, khususnya untuk big data analitik dan asset management. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Danang, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Chief Industry Solution dari ESRI Indonesia, Bapak Cahyon Dugroho. Kepada Bapak Cahyon Dugroho, kami persilapan. Baik, terima kasih Rekan Naura. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Danang Parikesit atas pemaparannya mengenai jalan tol di Indonesia yang bertransformasi menjadi digital 4.0. Pengembangan jalan tol di Indonesia telah mencapai capaian yang luar biasa pembangunannya. ESRI Indonesia akan mendukung sepenuhnya untuk terwujudnya integrasi BAM dan GIS untuk semua jalan tol di seluruh Indonesia dan mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dan kali ini, saya, Cahyon Dugroho, mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Senang rasanya. Bisa bersama kembali, walaupun hanya virtual. Tapi tidak mengapa, karena saya berterima kasih Bapak dan Ibu sudah ikut hadir dalam acara online ini. Memang tentu lebih menyenangkan kalau misalnya kita bisa bertemu dengan para hadirin secara tetap muka. Tapi, ada berkahnya kita mengadakan acara ini secara virtual karena kini sangatlah mudah untuk kita berhubungan antara satu sama lain dengan pembicara-pembicara terbaik dari komunitas pengguna Indonesia, pengguna ESRI Indonesia, dan pengguna teknologi RCIS di Indonesia. Pertemuan-pertemuan seperti ini sangatlah spesial karena seperti yang kita lihat tadi di awal, bahwa di video pembuka, dunia ini, negeri Indonesia, telah melewati 18 bulan yang penuh tantangan. Tak hanya karena situasi COVID-19 ini, tapi juga karena adanya tantangan untuk membangun, mengelola kota, mengelola komunitas, mengelola bisnis yang berkelanjutan dan juga kokoh, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Penggunaan teknologi geospasial seperti GIS dalam membangun masa depan berkelanjutan adalah tema utama dari ESRI User Conference pada tahun ini. Karena pada hakikatnya, yang namanya keberlanjutan itu harus memadukan elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi. Seperti kita berhasil mengintegrasikan konsep-konsep ini secara holistik, barulah kita merasa berhasil dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, menjaga kesehatan masyarakat, serta kelangsungan untuk bisnis kita semua. Dan hari ini, ketika kita akan mendalami beberapa konsep ini, tak lama lagi kita akan mendengar secara langsung. Dari beberapa pemateri, dari Pertamina Hulu Energi dan Waskita Karya. Tentu saja, kita sangat mengapresiasi semua pelaku bisnis, semua pengguna ESRI, dan semua para komunitas pengguna ArcGIS. Pada kali ini, kita kehadiran beberapa pemimpin Indonesia yang paling inovatif dan inspiratif, sekaligus juga canggih di dalam menggunakan teknologi GAS. Tadi sudah disampaikan, yaitu oleh Prof. Danang Parikesit, melalui organisasi BPJT-nya. Dan kali ini, kita akan mendengarkan juga setelah ini, yaitu dari Pertamina Hulu Energi dan Waskita Karya. Keduanya, Pertamina Hulu Energi dan PT Waskita Karya Persero baru saja meraih penghargaan Special Achievement in GIS Award atau SAG Awards dari ESRI Incorporation. Penghargaan ini diberikan setelah melalui seleksi dari ribuan perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan teknologi ArcGIS oleh ESRI. Solusi GIS di Pertamina Hulu Energi yang bernama Explore Digital World inilah yang akan dipresentasikan oleh Pertamina Hulu Energi pada hari ini. Setelah itu, kita juga akan mendengarkan presentasi dari Waskita Karya yang melahirkan implementasi GEO-BAM peraih penghargaan pertama di Indonesia. Sebelumnya, mari kita lanjut kepada beberapa pemaparan yang akan saya sampaikan terkait bagaimana saya berkecimpung dan ESRI Indonesia secara tim memiliki kontribusi dan bisa bekerja bersama beragam organisasi yang mencakup pemerintah nasional, pemerintah daerah, perkebunan, migas, pertambangan, dan sumber daya lainnya, telekomunikasi, serta komersial. Nanti kita juga bisa melihat bahwa teknologi geospasial yang terus berkembang secara pesat dan juga semakin terhubung. Tidak ada lagi yang namanya silo atau bekerja secara sendiri-sendiri. Ini sudah banyak kasus di mana kita menggunakan teknologi geospasial untuk menjadi lebih kolaboratif antara satu rekan kita dengan rekan kita yang lain. Antara pemangku kepentingan yang satu dengan pemangku kepentingan yang lain. Antara komunitas yang satu dengan komunitas industri yang lain. Karena dengan memadukan data-data tersebut dari berbagai sumber dan teknologi GIS itu bisa menampilkan tampilan multidimensi untuk menggambarkan sebuah situasi. Ini sesuatu yang tidak dapat dihasilkan dengan cara yang lain kecuali dengan menggunakan teknologi geospasial. Namun tentu saja teknologi GIS bukanlah hanya sekedar perangkat kolaborasi. Ini kapabilitas dan infrastruktur geospasial sudah semakin digunakan untuk menghadirkan yang saya sebut sebagai 3A. Apa 3A tersebut? 3A tersebut adalah aplikasi, analisis, dan otomasi. Atau kita kenal dengan apps, analytics, and automation. Ketiga, kapabilitas inilah yang menjadi fondasi masa depan industri kita. Kapabilitas inilah yang membuat kita bekerja menjadi lebih cerdas, memberikan wawasan yang baru dan mendalam, dan juga memungkinkan cara kerja yang lebih efisien. Seperti apps, saat ini telah menjadi sesuatu yang ada di dalam kegiatan kita sehari-hari. Teknologi RGIS memiliki ready-to-use apps seperti Quick Capture, Survey123, Collector. Tiga apps ini kemudian digabungkan, diintegrasikan menjadi satu, yaitu disebut dengan RGIS Field Maps. Kemudian analytics. Ketika kita mengintegrasikan data, informasi, posisi, dan lokasi untuk mendapatkan manfaat serta menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Data tanpa posisi seperti mata tapi tidak dapat berjalan. Lokasi tanpa informasi seperti berjalan tapi tanpa arah. Dengan RGIS Business Analysis, Network Analysis, Future Analysis, dan berbagai macam analisis yang terdapat dalam RGIS akan membantu dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut akan berdampak positif seperti operasional yang lebih efisien, perbaikan margin, peningkatan produksi perusahaan, dan juga bermanfaat secara luas baik untuk di dalam organisasi, di luar organisasi, maupun juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, automation atau otomasi. Ketika kumpulan data telah menjadi besar, menjadi raksasa, dan terwujud dalam big data, dan tidak terstruktur. Maka dengan kombinasi GIS dan Artificial Intelligence yang kita sebut sebagai GIOAI akan membantu dalam mempercepat waktu pekerjaan, mengurangi tahapan-tahapan proses, mendapatkan hasil lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Seperti dalam pemetaan masif dan skala besar, teknologi automation untuk building footprint, feature extraction, land cover akan menjadi kunci utama dalam memenuhi target yang tercantum dalam perencanaan. Selain itu, automation dalam bentuk GIOAI juga telah banyak digunakan di berbagai macam industri, seperti industri perkebunan, untuk perhitungan dan penanda pokok-pohon secara otomatis. Seperti juga digunakan GIOAI untuk identifikasi kematangan tandan kelapa sawit. Kemudian, geocode untuk otomasi lokasi dari teks yang tidak terstruktur juga sudah dimanfaatkan untuk di industri asuransi. Kemudian, kita akan lanjut kepada slide berikutnya, di mana banyak teknologi yang dihadirkan oleh Esri pada tahun ini agar bisa menghadirkan kapabilitas ini dan kita akan membahas teknologi-teknologi tersebut hari ini. Kita juga akan melihat beberapa produk terkini yang sudah dirilis oleh Esri yang akan membuka jalan agar memiliki cara kerja yang lebih baik, seperti velocity, side scan, reality capture, geo beam, hingga arcmaps for SDK. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu Noura, banyak sekali yang akan kita bahas hari ini. Dan kami akan mengirimkan rekaman sesi ini kepada Bapak dan Ibu untuk ditonton kembali saat perlu. Kemudian, satu hal lagi yang menurut saya juga membanggakan dari rekan-rekan saya, Esri Indonesia. Dengan senang hati, saya mengumumkan bahwa Esri Indonesia baru saja meluncurkan katalog solusi digital yang akan menampilkan berbagai solusi yang cocok untuk industri Anda. Yang perlu saya highlight di sini adalah lebih dari 100 solusi yang ada di dalam katalog ini. Dan di dalam katalog ini akan mencakup berbagai macam industri, mulai dari industri untuk komersial, untuk retail, arsitektur, engineering, construction, perkebunan, forestry, agriculture, pemerintahan, pemerintah daerah, air, dan lain sebagainya. Sehingga, harapan kami dengan solusi katalog ini maka akan menjadi inspirasi bagaimana Bapak dan Ibu hadirin semua sebagai komunitas geospasial itu dapat berkontribusi lebih banyak untuk organisasinya, untuk di luar organisasi, dan untuk masyarakat pada umumnya. Dan, kedepannya kami akan kirim kepada Bapak Ibu ESRI Indonesia Solution Catalog ini sehingga Bapak dan Ibu bisa menelaah dan mempelajari lebih baik solusi-solusi mana saja yang akan bermanfaat dan dirasa akan memberikan kontribusi secara langsung untuk kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh organisasi Bapak dan Ibu. Dan, kami akan kirimkan materi-materi tersebut setelah acara ini, kemudian bisa mengunjungi website ESRI Indonesia di mana sudah tercantum di dalam slide ini. Dan, tanpa basa-basi lagi, saya mengucapkan terima kasih dan kita sambut untuk selanjutnya, yaitu para pembicara dan presenter kita dari PT Waskita Karya dan Pertamina Hulu Energi dan harapannya kita bisa saling berbagi dan terus-menerus mengembangkan komunitas geospasial ini secara bersama-sama. Geospasial untuk Indonesia? Kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Cahyo yang telah membuka acara Emerging Transform The ATUC ini. Tadi saya highlight juga bagaimana ESRI Indonesia bisa mendukung berbagai sektor bisnis dengan konsep 3A ya Pak, yaitu Apps, Analytic, and Automation. Dan tentunya kami sudah menyiapkan juga tadi solusi katalog yang berisi lebih dari 100 GIS solution yang bisa relate dengan sektor bisnis Bapak Ibu atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak Cahyo. Bapak Ibu, kami masih ada satu sesi lagi sebelum masuk ke sesi tanya-jawab yang pertama. Kembali kami mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan selama sesi berlangsung di kolom question yang tersedia. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kami yang berikutnya yaitu adalah Bapak Hairul Amri. Beliau adalah seorang solution strategis manager dari ESRI Indonesia. Bapak Hairul Amri selama ini telah mendukung klien kami dengan menyediakan solusi manajemen geodatabase yang operansif, perancangan aplikasi pemetaan, serta layanan dukungan operation-wide. Kini, Pak Hairul Amri akan membahas berbagai teknologi terbaik, perangkat canggih, dan kapabilitas-kapabilitas yang telah ditingkatkan oleh ESRI Indonesia. Kepada Bapak Amri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai top teknologi, advanced tools, and supercharge capabilities, yang mana merupakan bagian dari highlight dan update user conference ESRI 2021 yang telah berlangsung di bulan Juli kemarin. Pertama-tama, saya akan menyampaikan mengenai teknologi trend. Ini saya kutip dari Gartner tentang top strategic teknologi trend di tahun 2021. Dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu people-centricity, di mana manusia atau masyarakat tetaplah menjadi bagian penting dari proses bisnis, maka diperlukan proses yang bersifat automation dari pekerjaan-pekerjaan selama ini. Kemudian, location independence, di mana location menjadi bagian penting, di mana saat ini kita bisa bekerja di manapun. dan yang ketiga adalah resilient delivery. Teknologi-teknologi yang dicakup di sini adalah internet of things, location atau anywhere operation, kemudian distributed cloud, AI, dan automation. Dalam era industri saat ini, kita juga menghadapi berbagai macam challenge. Di sini saya bagi menjadi empat bagian. Ada market challenge, di mana kita harus bisa mempredik market dengan sangat baik, kemudian digitalization, proses optimization, dan efisiensi. Kemudian juga ada tantangan lain seperti penggunaan advanced technology, seperti AI, automation, digital twin, dan berbagai macam teknologi lainnya, seperti sensor. Kemudian juga, saat ini kita dihadapkan pada sebuah trend teknologi, di mana cloud menjadi sebuah bagian penting untuk menjalankan semua aktivitas kita yang terkait dengan teknologi. Selain itu, security juga menjadi faktor penting harus kita perhatikan atau menjadi sebuah tantangan, karena ketika data yang kita provide sudah semakin mudah untuk diakses, maka kita juga harus memikirkan bagaimana untuk mengamankan data tersebut dengan baik. Arjis memiliki sebuah visi sebagai comprehensive spatial platform yang mendukung multiple communities. Artinya, dapat digunakan oleh semua komunitas, baik itu profesional, maupun NGO, maupun government. Di sini ada tiga aspek besar, yaitu mapping and location services, analytics, dan geo-enabled system. Selain itu, kami juga mendukung yang namanya interoperability dengan menjadikan ini sebagai sebuah open platform dan sangat friendly untuk para developer mengembangkan platform ini ke tahapan yang lebih advance. beberapa teknologi advancing yang kami miliki terdapat beberapa hal yaitu AI dan machine learning, kemudian ada 3D visualization, BIM integration, real-time analysis, kemudian ada imagery dan remote sensing analysis. Pada kali ini, saya mungkin akan membahas beberapa hal, terutama khususnya terkait dengan cloud technology. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa cloud ini jadi begitu menarik dan begitu menjadi trend saat ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki seperti implementasinya, hardware yang kita tidak perlu invest hardware di sana, kemudian standar-standar yang sudah berlaku secara baik di sana seperti standar security, sistem update, dan lain-lain. Namun, bagaimana jika cloud ini diterapkan untuk sebuah geospatial system? Di sini, saya akan mencontohkan bagaimana komprehensif operation workflow untuk geospatial data di sebuah platform yang bersifat cloud system. Saya mengambil contoh untuk pengolahan data imagery atau imagery data processing. Ada tiga bagian penting, yaitu planning, data collection and coordination, kemudian ada data processing and analysis, dan yang ketiga adalah managing system on native cloud architecture. untuk planning, data collection and coordination, kami akan mengenalkan sebuah produk yang beri nama SiteScan for ArcGIS. SiteScan ini memiliki dua aplikasi utama, yaitu SiteScan Flight for ArcGIS, yaitu aplikasi mobile untuk menerbangkan drone, dan yang kedua adalah SiteScan Manager for ArcGIS. kita menggunakan aplikasi ini untuk melakukan planning dan melakukan analisis setelah pengambilan data di lapangan. Semua prosesnya akan berjalan secara online, dan hasilnya nanti akan bisa kita lihat baik di ArcGIS online maupun di ArcGIS enterprise milik kita. Hasil outputnya berupa orto-mosaic, thermal orto-mosaic, ada 3-sistik panorama, 3D point cloud, kemudian kita juga bisa membuat dam, inspection oriented imagery, dan yang menarik di sini juga adalah kita dapat menentukan jalur terbang berdasarkan parameter ketinggian yang kita inginkan, dan dia akan mengikuti teren atau topografi dari lahan yang akan kita survei. Jadi jika kita ingin menentukan ketinggiannya itu minimal 100 meter, maka dia akan mengikuti ketinggian 100 meter untuk melakukan survei. Berikut ini contoh atau workflow dari penggunaan site scan. Mulai dari login ke site scan manager di sini, kita membuat sebuah project terlebih dahulu, kemudian kita menentukan lokasi tempat kita untuk melakukan survei. Setelah kita menentukan lokasinya, kemudian kita akan membuat flight plan, di mana kita cukup menggambar area-area yang akan kita survei di sini. Setelah planningnya kita tentukan parameter-parameter seperti overlapenya berapa dan lain-lain. Setelah itu kita kirim ke flight aplikasinya. Di sini kita bisa ceking ulang flight plan-nya, kita bisa configure lagi. Setelah itu aplikasi site scan mobile ini dia akan mengecek semua parameter untuk ready diterbangkan. Saat diterbangkan, dia akan mengkolek semua data-datanya, kemudian setelah data di collect, kita akan mengambil data tersebut dan kita akan menguploadnya kembali ke dalam site scan manager. Di sini kita buat jalur nama project-nya, kemudian kita upload foto-foto dari hasil pengambilan data drone tadi. Atau kita cukup drag and drop, dia juga sudah bisa membacanya. Nah, setelah itu semua data-data tadi akan diproses di dalam cloud system dan kita cukup menunggu saja tanpa perlu kita akan mendapatkan notifikasinya ketika prosesnya juga sudah selesai. Oke, setelah kita melakukan processing, output-nya adalah kita bisa melihatnya di site scan manager seperti ini. Kita bisa melihat image yang sudah di-tiling atau dan juga dilakukan orthomosaic di sini. Kita bisa menginspeksi objek-objek yang kita ingin tuju dalam hal ini adalah objek-objek yang terkena dampak banjir dan juga kita bisa meng-compare antara pengambilan data sebelumnya dan sesudahnya. Selain itu, kita juga bisa menampilkannya dalam format 3 dimensi seperti ini. Dan tentunya kita juga bisa mengolah data itu lebih lanjut menggunakan raster analisis misalnya di RGIS Pro. Oke, ini adalah processing yang kita lakukan atau tahapan yang bisa kita lakukan di menggunakan RGIS site scan tadi. Dan beberapa use case implementasi yang bisa kita gunakan adalah kita bisa menerapkannya di berbagai macam industri seperti di arsitektur, engineering, and construction untuk planning, design, progress tracking, quality control, dan sebagainya. penerapan use case ini saya yakin nantinya akan semakin banyak tergantung dari keinginan Bapak Ibu sekalian di sini untuk bisa men-share bagaimana kebutuhan penggunaan drone ini dan pengambilan datanya sehingga bisa akan semakin banyak use case yang bertambah untuk bisa diutilisasi dengan maksimal. tahap selanjutnya setelah kita meng-collect data kita juga bisa melakukan data processing dan analisis langsung di cloud atau di dalam hal ini adalah RGS online saya yakin Bapak Ibu semua sekalian sudah mengetahui bagaimana penggunaan RGS online dan di tahun ini kami menambahkan sebuah capability untuk bisa melakukan analisis imagery langsung di RGS online baik itu dalam pembuatan tiling dari sebuah imagery maupun dalam melakukan analisis seperti analisis raster dan analisis secara deep learning berikut ini adalah output yang bisa dihasilkan mulai dari hosting sebuah hosting data-data imagery tersebut kemudian menjadikannya sebagai dynamic mosaik ataupun tile data dan itu semua dilakukan secara on the fly kemudian yang terakhir adalah menganalisis hasilnya berikut ini demonya jadi kita bisa membuat atau menentukan tipe imagery yang akan kita hasilkan terus tipe-tipe datanya misalnya ada worldview astr dan sebagainya kita masukkan data drone kita disini kemudian kita mengisi title tag dan lain sebagainya dan akan menghasilkan data tile-nya langsung di RGS online seperti ini datanya kita bisa lihat seperti ini ini adalah survey di wilayah sumber kita bisa lihat hasilnya dan kita bisa melakukan analisis misalnya disini sudah tersedia beberapa tools analisis yang ready to use artinya kita bisa langsung pakai seperti monitoring vegetasi kemudian ekstrak datanya dan jika kita punya model spasial kita sendiri kita pun bisa membuatnya langsung di adres online nah dalam hal ini saya sudah buat sebelumnya ekstrak near infra atribut data dan ini pun cukup dengan graphical mode saja tanpa perlu ada coding sama sekali setelah modelnya jadi kita bisa running dan memasukkan parameter untuk melakukan analisisnya secara on the fly selain itu ada juga kemampuan deep learning dimana kita bisa memasukkan model kita atau model yang ready yang sudah disediakan oleh S3 untuk misalnya melakukan object detection classification dan lain sebagainya oke itu adalah penggunaan dari adjust imagery adjust image for adjust online dimana kita bisa mendetekk sebuah bisa melakukan pengolahan data raster secara on the fly beberapa use case implementasinya yang bisa kita gunakan mulai dari pembuatan suitability model kemudian mungkin ada farming suitability forest inventory oil spill detection bahkan gitu karena sangat dynamic kita bisa buat model kita sendiri dan kita implementasikan di dalam platform ini semakin besar data yang kita gunakan semakin banyak processing yang kita lakukan serta semakin banyaknya user yang mengakses sistem kita akan menjadikan sistem kita menjadi sebuah sistem yang sangat kompleks ketika sistem tersebut menjadi sangat kompleks maka kita akan memiliki tantangan-tantangan yang lain seperti misalnya bagaimana memanage sistem tersebut bagaimana melakukan scale up jika ada banyak request yang terjadi di saat yang bersamaan ataupun bagaimana manajemen network dan lain-lain untuk itulah cloud native architecture akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi sebuah sistem yang sangat besar dan kompleks tersebut Argus Enterprise on Kubernetes merupakan platform dari Argus Enterprise yang berbasis cloud native architecture dimana saat ini bisa dideploy di Amazon AWS ataupun di Microsoft Azure dan di IBM OpenShift kedepannya kita juga akan mendukung deployment di dalam Google Cloud Platform apa sih kelebihan dari Argus Enterprise on Kubernetes ini jadi secara tampilan atau nanti secara UI UX nya akan tetap sama seperti yang kita lihat pada umumnya namun yang berbeda adalah sistem backend di belakangnya dimana Argus Enterprise on Kubernetes ini menerapkan sistem distributed computing architecture seperti microservices kemudian mengakibatkan dia nantinya akan sangat mudah untuk di scale up atau di scale down kemudian juga sudah karena ini merupakan aplikasi berbasis cloud native architecture dia juga sudah mendukung yang namanya DevOps operation berikut ini berikut ini adalah fitur-fitur yang dimiliki semua fitur secara ADS Enterprise akan sama tapi yang berbeda adalah secara benefit menggunakan arsitektur dari cloud native ini mulai dari mudah untuk di upgrade nantinya kemudian dia sudah otomatis high available mudah di integrasikan dengan sistem yang lain dan sebagainya nah mungkin kita bisa lihat sekilas dulu apa sih itu microservices mungkin bagi yang belum terlalu familiar jadi pada umumnya aplikasi-aplikasi yang dibangun secara tradisional itu menggabungkan database services middleware semuanya di dalam satu server sendiri nah microservices ini memisahkannya menjadi services-services kecil yang dia itu nantinya saling berkolaborasi dan kenapa dilakukan seperti itu karena jika nanti service tersebut salah satunya misalnya ada yang berasalah atau yang trouble itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan sistemnya nah mungkin ini sebagai gambaran umumnya ya jadi nantinya setiap dari services-services yang berasal dari misalkan web servicenya atau geocoding servicenya portalnya dan lain-lain itu akan menjadi aplikasi-aplikasi yang berdiri dalam satu container sendiri nah dari setiap container-container ini nantinya akan terorkestrasi di dalam Kubernetes cluster jadi ketika ada satu sistem yang nantinya down dia akan otomatis ada backupnya kemudian yang kedua dia juga akan otomatis tidak akan mempengaruhi sistem yang lainnya sehingga sistem lain akan bekerja secara normal berikut ini adalah fitur-fitur utamanya mulai dari nantinya kita dapat memudah dengan mudah melakukan update software kemudian melakukan scaling CPU-nya berapa ataupun juga memonitor progress dari atau status dari sistem yang kita miliki jadi mulai dari memori yang terpakai data yang tersimpan dan lain sebagainya oke jadi itu yang bisa saya sampaikan dari update dan teknologi trend yang ada saat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih terima kasih banyak Bapak Amri untuk pemaparannya menarik sekali kita bisa makin mengerti ya pembaharuan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas-kapabilitas arjayaan dan disini juga terlihat sekalian tersias Bapak Ibu terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima dan sudah terpilih disini ada dua pertanyaan yang akan dijawab oleh langsung oleh Bapak Hairul Amri yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Hafiz Fijratullah pertanyaannya adalah apakah teknologi LIDAR untuk pemetaan batimetri bisa dilakukan silakan Bapak Hairul Amri untuk bisa dijawab Halo sesuara sih sudah terdengar sudah Bapak Hairul Amri oke terima kasih ya terima kasih buat Bapak Hafiz tadi ya terima kasih buat pertanyaannya jadi untuk secara apa pengolahannya ya pengolahannya sangat memungkinkan untuk bisa kita olah dan kita juga sudah ada experience juga di sehingga saya waktu itu di Pelindo ya di salah satu Pelindo itu kita bisa olah data LIDAR tadi kemudian yang kedua mungkin secara umum mungkin yang saya tahu juga kalau batimetri itu biasanya mungkin menggunakan forma TNC biasanya dan itu kita juga ada extension sendiri namanya Agist for Batimetri seperti itu mungkin itu dari saya jawabannya kurang lebihnya kalau ada yang kurang nanti bisa kita lanjutin di sesi chat oke terima kasih banyak Pak Amri mungkin ini satu pertanyaan lagi ada dua pertanyaan dari satu orang yang sama yaitu Bapak Muhammad Aji Priyatna pertanyaannya ada dua yang pertama apakah kapabilitas AI dan machine learning di arti bersifat rapid development dan ready to use atau perlu kustomisasi dan yang kedua apakah Arjis bisa berintegrasi dengan sistem ERP SAP dan IoT mungkin silahkan dijawab ini menarik pertanyaannya dan nantinya saya yakin akan dijelasin lebih detail sama presenter selanjutnya sama Mas Dhani mungkin secara singkat aja saya sampaikan bahwa AI itu secara di teknologi ESRI atau di RGS sekarang itu kalau kita mau buat misalkan object detection ESRI sendiri pun sudah sediakan model-modelnya model-model deep learningnya itu sudah ready untuk bisa kita langsung gunakan misalnya mau detect rumah dan lain-lain jadi secara repetitive development artinya orang yang tidak punya background AI nggak perlu bikin model dan lain-lain atau belum punya kemampuan itu dia bisa langsung pakai tapi sekali lagi bahwa AI ini pada prinsipnya adalah belajar si mesinnya itu dipelajari dan akan sangat unik dengan objek-objek yang akan dia pelajari jadi bisa jadi model yang kita gunakan atau yang kita buat di suatu tempat mungkin tidak akan 100% itu exact match dengan model yang lain atau kita gunakan di tempat yang lain jadi pasti harus ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu dan nanti detailnya akan disampaikan sama presenter selanjutnya sama Mas Dhani yang kedua terkait sama IoT juga memang IoT itu saat ini kita sudah dukung secara native ada dua produk utama yang pertama yang pertama itu ada J event namanya untuk baca sensor untuk baca event di sensor yang kedua ada juga yang cloud-based namanya adjust velocity dan selain itu pun juga bisa didukung dengan misalnya kita punya tools automation kayak Adis Python API itu possible juga buat membaca atau membuat automation buat IoT mungkin singkatnya seperti itu dan kalau tadi ada solution catalog yang sempat disampaikan sama Mas Cahyo nanti bisa juga lihat-lihat disitu ada cukup banyak beberapa implementasi kita terkait dengan IoT dan juga machine learning seperti itu oke baik terima kasih Bapak Amri untuk jawabannya tadi juga dijelaskan untuk pertanyaan dari Muhammad Aji nanti akan disampaikan lebih detail di sesi terakhir nanti oleh Bapak Ramdani Fajri jadi stay tune untuk Muhammad Aji untuk pertanyaan ini terima kasih terus sampai selesai iya gak apa-apa karena masih long to go kita tetap stay tune nanti akan banyak pelajar menarik dari penggunaan RGIF terima kasih banyak Bapak Herul Amri sekali lagi untuk jawaban dan pemaparannya Bapak Ibu selanjutnya saatnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu saya sangat dengan bangga sekali memperkenalkan Bapak Medhi Kurniawan Direktur D2C Eksplorasi Pertamina Hulu Energi dan melalui persentasinya nanti Bapak Medhi akan mendalami platform teraih penghargaan bernama XD World atau Explorer Digital World yang mentransformasikan manajemen aset dan memberikan informasi akurat bagi para pengambil keputusan di seluruh organisasi dan tentunya kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian jika Anda memiliki pertanyaan terkait presentasi ini silahkan menuliskan melalui kolom question yang tersedia di aplikasi GoToWebinar dan pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh tim nanti di akhir selesainya presentasi ini baik kepada Bapak Medhi dipersilakan selamat pagi selamat 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 buat kita semua jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara S3 Indonesia US Conference yang pada pagi ini melakukan acara conference dan Alhamdulillah saya bisa diundang untuk memempatkan dari PHE yaitu dalam hal ini adalah XD World kemudian yang kedua juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan atau anugerah yang diberikan pada S3 Internasional kepada PHE SD World dalam acara Special in Achievement GIS di bulan Juli yang lalu jadi mudah-mudahan anugerah atau penghargaan ini akan menjadi semangat baru bagi teman di PHE dalam terus mengembangkan terpengarasi digital jadi pada kesempatan pagi ini saya mewakili PHE akan menyampaikan sekilas mengenai SD World yang sudah disusun atau sudah dibangun oleh tim PHE dalam hal ini jadi SD World ini merupakan bagian dari transmisi digital yang ada di PHE saat ini di PSAU terutama jadi ini dalam rangka kita menjawab beberapa tantangan dan kendala terkait dengan integrasi beberapa data dan bagaimana kita mengakses secara tepat informasi dari data tersebut sehingga keputusan manajemen dapat dilakukan secara cepat nah ini adalah outline yang coba kita akan paparkan di pagi ini yang pertama itu introduction mungkin introduction ini akan menggambarkan sedikit tentang tantangan atau kondisi saat ini dari produksi minyak minyak nasional dimana pertama ini mempunyai komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi cadangan nasional dan dikaitkan dengan beberapa aktivitas eksplorasi yang akan dilakukan di 2021 sebagai komitmen fungsi eksplorasi dalam mendukung program pemerintah tersebut kemudian yang kedua kita akan mencari sekilas-sekilas itu digital transformasi eksplorasi aset dimana ada beberapa hal kendala ataupun disruption yang akan kita hadapi sehubungan dengan data yang kita punya yang begitu besar kemudian dimana kita dapat mengakses secara cepat informasi tersebut itu merupakan kendala yang akan kita hadapi kemudian yang terakhir mungkin kita akan menyampaikan XD Word sebagai salah satu pemenangani masalah kendala atau tantangan yang kita hadapi saat ini nah ini adalah gambaran jadi production national challenge and target jadi seperti diketahui bersama bahwa saat ini produksi minyak kita terus menurun itu ditunjukkan oleh grafik yang sebelah kiri jadi disitu ada dua grafik yang bisa ditunjukkan itu yang grafik batang atau bar grafik itu menunjukkan dari produksi kita yang terus menurun dan apabila tidak kita melakukan atau do nothing terhadap rencana penaikan produksi maka ini di tahun 2030 kira-kira produksi kita akan terus menurun sampai di bawah sekitar 500 barrel oil per day sementara yang garis warna hijau itu adalah oil demand adanya kebutuhan di dalam domestik yang ternyata dari tahun-tahun terus meningkat hal ini memang disebabkan karena Anda memang pertumbuhan penduluk yang begitu tinggi di Indonesia ditambah dengan peningkatan ekonomik juga yang ada di Indonesia terus meningkat sehingga kebutuhan untuk oil demand itu terus meningkat nah ini makin lama deviasi antara supply dan demand akan terlihat disini makin mengangat cukup lebar nah ini yang menjadi challenge kita bagaimana kita untuk mengurangi DPSI ini sehingga pemerintah di tahun 2020 yang lalu telah menetapkan satu program target yaitu pencapaian target produksi di 2020 11 juta barrel oil per day plus dengan 12 BCF per day di 2030 tentu saja disini peran eksplorasi sangat memegang peranan penting salah satunya itu dengan cara mempercepat eksplorasi secara masyarakat agresif ditambah dengan kegiatan eksplorasi ini akan sangat menjang oleh keberadaan data secara ketersediaan maupun validisasi termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengulai face-up service ke depan nah dalam rangka untuk memenuhi target tadi yaitu yang sudah ditambah oleh pemerintah eksplorasi SHU dalam hal IPHE telah menerima tiga strategi secara umum yang pertama adalah bagi kita melakukan utilisasi dari accessing asset yang ada jadi asset kita tersebar dari mulai Indonesia bagian timur sampai dengan Indonesia barat plus dengan ada beberapa area di overseas negara yang saat ini kita operasi yaitu di Malaysia Algeria dan di Iraq jadi tujuan utama dari articulasi accessing asset ini adalah yang pertama yaitu untuk mempertahankan dan meningkat produksi nasional itu didapatkan dari beberapa aktiviti exploration kemudian kemudian juga kita akan mencoba melakukan informasi teknologi tepat guna dalam ini untuk mereduce atau subsurface uncertainty di sini termasuk di dalamnya bagi kita mengelola data management sehingga kita dapat mendapatkan data secara valid sehingga valuasi atau anilasi eksplorasi subsurface terutama akan menjadi valid juga kemudian yang kedua adalah new ventures ini ini adalah dilakukan di open area atau di luar WKS listing jadi seperti kita kali bersama terdiri ada 120 gamet sekungan dan sekitar 60% di eksplorasi dan sisanya masih bersifat frontier atau belum di eksplorasi nah ini yang menjadi target utama kita dalam rangka kita mendapatkan WKS stories baru di luar area eksisi dengan harapan kita mendapatkan giant discovery di area tersebut kemudian yang ketiga partnership jadi kita ketahui bersama juga makin ke depan eksplorasi ini akan semakin sulit dan akan dilakukan di area area frontier di mana risknya juga cukup tinggi selain itu juga dibutuhkan biaya yang tinggi dan teknologi yang tinggi sehingga kita akan coba mengganeh partner dalam hal ini yang mempunyai kapabilitas kompetisi yang kita harapkan seperti itu nah ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya eksplorasi berkomitmen dalam hal menunjang pendukung target pemerintah yang sudah ditaapkan di 2022-2020 dengan target 1 juta berat oil per day dan 12 bcf per day untuk gas jadi di tahun 2021 kita lihat bahwa kita menyerangkan sekitar 18 umur di samping juga kita menjelaskan beberapa survei dalam hal ini seismic 2D dan 3D di PKS Sisting itu sebanyak 1400 km untuk seismic 2D dan 600 km untuk seismic 3D kemudian yang kedua seperti yang temukan di strategi tadi di area yang terbuka atau open area kita melakukan activity ventures ini pun kita melakukan secara masif dan agresif yaitu dengan melakukan program multi-deal selama 5 tahun program yang terdiri dari activity mulai dari survei seismic 2D dan 3D kemudian reprocessing kemudian ada full text of gravity survei kemudian ada survei JNG dan ada beberapa penerapan informasi teknologi baru seperti fibrosis di area sepanjang selatan Pulau Jawa dan yang tidak kalah penting yaitu dilakukannya partnership dalam hal ini ada 2 area yang sudah kita lakukan kegiatan joint study agreement yaitu satu area di Not Bali Lombok dan satu di area Sulawesi dan ini membuktikan bahwa sebetulnya komitmen kita untuk kegiatan eksplorasi dan mendukung target pemerintah itu tetap akan kita lakukan dan tentu saja kegiatan ini juga akan menambah atau akan menumbuhkan dari keberatan data subsurface terutama yang akan kita kelola itu dapat dimanfaatkan secara baik untuk data subsurface ini dari sekitar 71 WK area ini kita mencapai target produksi sekitar 800 MBOE dimana di dalamnya 450 barrel oil per day itu berasal dari minyak dan 2,5 BCF itu berasal dari gas dan sampai saat ini memang kontribusi dari PHI SAU terhadap produksi terutama cukup besar yang untuk minyak itu sekitar kita sudah memberikan komisi sekitar 58% dan untuk gas sekitar 47% dibandingkan dengan tahun tahun lalu memang WK kita atau area working area kita memang meningkat ini sejak kita dibentuk transformasi organisasi di Pertamina Hulu dimana kita PHE SAU ini sudah akan menangani beberapa APH-APH atau subsidiary yang sebelumnya di handle oleh Direktur Hulu jadi sebelumnya PHE hanya handle sekitar 55 walking area tetapi setelah menjadi HAU bertambah sekitar 16 area menjadi 71 walking area dengan kenaikan produksi minyak hampir 6 kali lipat dari 75.000 barrel oil per day menjadi sekitar 450.000 barrel oil per day nah dari beberapa WK tadi kita akan beralih ke volume dari data yang kita manage oleh PHE SAU jadi secara total dari 71 bloks kita memiliki sekitar 660 terabyte data dimana data ini juga terdiri atas beberapa jenis data itu terjadi secara garis besar kita dapat bagi dua data subsurface dan data subsurface facility ini tentu saja menjadi PR kita juga di PHE SAU bagaimana kita bisa menangani atau meminage begitu besar volume data ini kemudian ditambah dengan setiap tahun kita akan melakukan aktivitas operasi yang tentu saja akan menambah volume data ini dari 3 tahun akan semakin besar nah secara lebih detail seperti yang saya pembukaan tadi bahwa memang kendala utama adalah dengan begitu banyak WK dengan begitu banyak data permosalahan kita yang paling besar adalah bagaimana cara kita mengintrasi data-data tersebut dan bagaimana cara kita dapat mengakses data itu secara cepat dan yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana kita dapat melakukan pemetaan terhadap aset integritas yang ada di PHE karena ini sangat penting karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa memaintain production di dalam terproduksi yang sudah memiliki umur yang cukup tua ini jadi problem tersendiri sehingga diperlukan data-data yang memang kompensasif bagaimana kita melakukan perencanaan bagaimana kita melakukan eksekusi operasi dan akhirnya bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan dari data-data yang kita punyai nah untuk itu maka kami di PHE sendiri yang diinisiasi oleh tim eksplorasi kemudian di NP dan production jadi ini merupakan tim kolaborasi dan ini mudah-mudahan bisa menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini untuk saat ini dalam menekat menjawab tantangan yang sudah dibuka di depan ini kami di PHE telah membuat satu platform yang sebetulnya XDWord di mana XDWord ini adalah merupakan geopasial data management dengan sistem based GIS dengan enterprise platform dan ini sudah diinisiasi sejak tahun 2018 semisal kemungkinan tadi ini merupakan hasil kolaborasi antar beberapa faksin di dalam PHE jadi diharapkan dari XDWord ini kita akan mendapatkan benefit pertama tentu saja kita selain tadi kita dapat menginteriasikan dengan begitu banyak jumlah data yang kita punya seperti yang kemungkinan tadi yang berasal dari beberapa subsidiari sebelumnya dan kemudian pun kita akan mencoba mempermudah untuk melakukan akses data terhadap data yang ada sehingga dari sini kita dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas operasional maupun perencanaan yang kita lakukan ke depan sehingga ini akan diharapkan akan mempercepat juga pengambilan keputusan bagi management terhadap keputusan terhadap operasional maupun terhadap aset yang ada di PHE selain dari XDWord PHE sendiri telah melakukan beberapa digital termomasi ada 11 item di mana XDWord merupakan salah segi antaranya jadi XDWord dengan menggunakan Geographic System Integration itu masuk dalam 11 program yang sedang kita lakukan pengembangan untuk digital transformation tentu saja digital transformation diharapkan dapat sangat membantu atau memberikan nilai tambah bagi perusahaan terutama dalam mempercepat proses bisnis kemudian dalam melakukan pengawasan atau surveillance terhadap kegagian operasi kemudian juga beberapa hal yang memang kita bisa lakukan secara cepat dengan menggunakan digital transformasi ini apalagi sekarang dalam kondisi pandemi jadi digital transformasi sangat diperlukan karena dengan adanya digital transformasi ini kita bisa mempertahankan produktivitas pekerja walaupun dalam keadaan WPFA tetapi beberapa teman masih bisa bekerja secara online dari rumah kemudian monitoring operasi juga dalam keadaan pandemi ini bisa kita jalankan dan tentu saja yang terakhir kita harapkan dengan digital transformasi ini kita bisa menghasilkan cost saving dalam hal ini efisensi cost dan itu tentu saja akan berdampak kepada nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam PHM nah ini mungkin beberapa contoh dari dashboard atau dari service atau dari modul yang sudah disusun oleh tim dari XT Word ini dari eksplorasi ini mulai dari kita bagaimana kita memonitor rencana kerja dalam pendapatan kemudian kita juga memasukkan beberapa dashboard untuk memonitoring dari rencana jangka panjang Pertamina kemudian tentu saja beberapa aset dalam hal ini untuk eksplorasi ada beberapa aset yang kita bisa lihat termasuk di dalam media prospect dan lead kegiatan operasi filtri pemberang supra-sintik kita bisa dimonitor di sini di samping itu juga kita melakukan kooperasi dengan si development production di mana production ini akan bisa memasukkan dashboard berupa production harian sehingga ini bisa kita monitor terus sepanjang waktu dan kemudian juga misalnya seperti integrasi aset pipeline terutama dalam hal ini sehingga kita bisa menentukan kira-kira perencanaan apa yang kita lakukan terhadap aset-aset yang memang sudah berumur di atas dari 30 tahun sehingga kita akan bisa memproteskan mana aset atau pipeline yang akan kita ganti terlebih dahulu jadi memang pertama adalah digital transformasi sudah dilakukan di PHI SAU jadi dari 11 items yang kita sedang lakukan salah satunya adalah XD Word di mana dalam hal ini XD Word ini merupakan andalan bagi kami di exploration kemudian ada beberapa di fungsi lain kemudian tadi sudah saya kemungkinan tadi bahwa XD Word ini sementara ini memang sudah bisa jawab beberapa tantangan atau kendala yang sudah disebutkan di depan yaitu dengan melakukan integrasi kemudian mengakses data informasi secara cepat untuk manajemen dan ini juga berdampak kepada hal yang mempunyai nilai tambah bagi perusahaan yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan perencanaan operasi ataupun aset ke depan ditambah dengan tentu saja diharapkan juga ini akan memberikan dampak yang dari segi finansial dalam hal ini saving cost jadi dalam hal ini tentu saja manajemen PAE dan pekerja sangat berkomitmen untuk terus mengembangkan digital transformasi ini apalagi sekarang sudah digital transformasi adalah merupakan satu hal yang baku ya di setiap company dan yang kedua juga terima kasih kepada tim S3 Indonesia khususnya atas segala support dan dukungan sehingga sampai dengan saat ini tim S3 World dari PHA dapat mengembangkan GAS sesuai dengan tujuan atau objektif dan atau menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini itu saja mungkin dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 selaku solusi spesialis untuk sektor natural resources, khususnya industri petroleum and renewables, akan menjelaskan lebih detail mengenai teknologi yang dimanfaatkan oleh Pertamina Holo Energi dalam mengembangkan XT World. RGIS sebagai platform terintegrasi memungkinkan organisasi atau perusahaan seperti Pertamina Holo Energi untuk mengelola, menganalisa, dan membagikan informasi berbasis lokasi dalam satu sistem terpusat. Dari pemaparan yang sebelumnya disampaikan oleh Pertamina Holo Energi, kita telah melihat beberapa kapabilitas RGIS yang digunakan untuk membangun XT World. Beberapa di antaranya, yaitu RGIS Enterprise, RGIS Desktop atau RGIS Pro, beberapa aplikasi berbasis web seperti RGIS Dashboard, Web App Builder, RGIS Insight, serta aplikasi berbasis mobile seperti Survey123 dan RGIS Collector. Selain itu, Pertamina Holo Energi juga memanfaatkan RGIS API for Python untuk membuat mekanisme otomasi pada solusi XT World. RGIS Enterprise merupakan core dari solusi XT World yang berperan sebagai infrastruktur GIS pada Pertamina Holo Energi. Untuk memastikan keamanan data dan informasi, RGIS Enterprise ini dideploy secara khusus di lingkungan Pertamina Holo Energi. Sebagai sistem yang terintegrasi untuk manajemen data, RGIS Enterprise memungkinkan untuk mengelola berbagai data dengan tipe dan format yang beragam. Divisi terkait dapat saling berkoraborasi untuk membagikan dan bertukar data, serta mengakses informasi yang sama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dari XT World. Dashboard saat ini menjadi elemen penting dalam implementasi Enterprise GIS pada berbagai perusahaan, termasuk Pertamina Holo Energi. Kemampuan memvisualisasikan data berbasis lokasi secara dinamis dan terintegrasi dari RGIS Dashboard direfleksikan pada solusi XT World yang sebelumnya telah dipaparkan. Fleksibilitas dalam konfigurasi RGIS Dashboard digunakan untuk memvisualisasikan aset-aset yang ada di lapangan dalam peta interaktif yang didukung dengan chart dan indicator. Hal ini mempermudah analisa dan pemantauan produktivitas aset, serta kegiatan operasional di lapangan secara terangkum dan terpusat. Salah satu kapabilitas terbaru dari RGIS Dashboard adalah kemampuan untuk menggunakan advanced formatting dan data expression dengan RGIS Arcade. Kapabilitas ini memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi data yang lebih canggih dan kustomisasi tampilan informasi pada dashboard. Dalam waktu dekat, RGIS Dashboard juga akan semakin canggih dengan adanya beberapa enhancement. Salah satunya adalah kapabilitas untuk mengunduh data. Platform RGIS mendukung kegiatan operasional lapangan dan pengumpulan data dengan serangkaian aplikasi berbasis lokasi. XT World dalam hal ini juga memanfaatkan beberapa aplikasi berbasis mobile seperti RGIS Collector dan RGIS Survey123 sebagai sarana bagi pekerja lapangan untuk mengumpulkan data terkait aktivitas lapangan harian maupun kondisi aset pada saat inspeksi lapangan dilakukan. Aplikasi ini diintegrasikan dengan RGIS Dashboard sehingga data yang dikumpulkan dapat langsung disubmit dan dipantau secara simultan di kantor. Di tahun ini, Esri resmi merilis RGIS Field Maps, aplikasi berbasis mobile yang menggabungkan kapabilitas pengumpulan data, tampilan peta, dan tracking lokasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Field Maps, dimohon untuk terus mengikuti acara ini hingga akhir karena akan dijelaskan lebih detail pada sesi berikutnya. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi dan solusi yang dimanfaatkan oleh Pertamina HoloEnergy untuk mengembangkan XT World. Semoga sharing ini dan kemajuan teknologi GIS dapat membantu kita dalam mengatasi tantangan pada end-to-end bisnis proses dan kegiatan operasional di industri minyak dan gas, khususnya dalam mengoptimalkan teknologi geospasial untuk mendukung manajemen data dan transformasi digital. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Pak Cira untuk penjelasannya. Dan di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan ya sebenarnya untuk XT World ini, namun kita sudah memilih dua pertanyaan terbaik dari kolom question kita. Yang pertama dari Bapak Amto, pertanyaannya adalah saya cukup tertarik dengan Arjif RKD, Arket, yang tadi sempat disebutkan. Apakah boleh dijelaskan apa itu Arjif RKD? Oke, baik. Suara saya terdengar, Mbak Naura. Terdengar, Ibu Pak Cira. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Amto. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, Arjif RKD ini merupakan bahasa pemprograman sederhana untuk ArcGIS yang dibangun dari JavaScript. Yang digunakan pada peta, yang bisa digunakan pada peta untuk memanipulasi informasi, untuk membuat atribut baru yang sifatnya on the fly. Jadi, ini tidak akan mengubah data dan informasi aslinya, seperti itu. Atribut baru ini dapat digunakan untuk membuat label custom, simbologi, kemudian jendela pop-up, atau mengevaluasi atribut rules. Dan Arjif RKD ini dapat digunakan pada seluruh platform ArcGIS. Seperti itu, Mbak Naura. Oke, terima kasih jawabannya untuk pertanyaan Bapak Anto. Selanjutnya kita move ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Cira, yaitu dari Bapak Ferry. Pertanyaannya, bagaimana peran ArcGIS dalam terwujudnya kolaborasi antar berbagai fungsi yang ada di PHE dengan adanya XB World ini? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu Pak Cira, seperti apa kolaborasinya? Baik, terima kasih, Pak Ferry, untuk pertanyaannya. GIS dalam hal ini berperan sangat penting ya, karena GIS ini berperan sebagai common language untuk menghubungkan aset-aset fisik dan aset-aset digital. ArcGIS dalam hal ini sebagai infrastruktur geospasial merupakan basis dari XB World. Tadi sempat disebutkan juga ya pada presentasi Pak Mehdi terkait dengan ArcGIS Enterprise sebagai basis dari XB World. Nah, aplikasi-aplikasi yang merupakan bagian dari XB World ini dibangun di atas platform ArcGIS Enterprise dan saling terintegrasi satu-satu sama lain. Dan sehingga data dan informasi dari berbagai fungsi dan region berbeda di PHE dapat saling terhubung dan dapat diakses oleh semua fungsi yang terkait. Seperti itu, Mbak Naura. Oke, terima kasih, Ibu Pak Cira, untuk jawabannya yang sangat komprehensif untuk dua penanya kita tadi. Semoga nantinya tim PHE dan XB World ini akan terus berkembang ya menggunakan ArcGIS ini dan dapat semakin membantu bisnis di PHE. Terima kasih banyak, Ibu Pak Cira. Bapak Ibu selanjutnya kami dengan bangga akan menampilkan pemenang penghargaan ESRI Special Achievement in GIS selanjutnya yaitu PT. Waskita Karya Persero TBK. Kami akan memutarkan video yang telah disiapkan oleh tim dari Waskita Karya dan dibawakan oleh Bapak Luki Danardi selaku SVT Engineering Division. Video ini menghadirkan proses transformasi digital Waskita yang mengintegrasikan data BIM dan GIS dalam satu platform yang sama atau yang kita sebut dengan Werdis Waskita. Kembali kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan terkait inovasi Waskita Karya ini di kolom question yang tersedia di GoTo Webinar dan pertanyaan terpilih akan dijawab setelah sesi pemaparan ini. Dan berikut adalah pemaparan dari Bapak Luki Danardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada ESRI atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menjelaskan inovasi GIS pada acara Emerging Trend from the ESRI User Conference 2021. Saya, Luki Danardi, selaku SVP Engineering Division akan menjelaskan pemanfaatan inovasi teknologi Geo-BIM atau lebih dikenal dengan WebGIS Waskita. Waskita Karya adalah IC kompani pertama di Indonesia yang telah mengimplementasikan teknologi Geo-BIM yaitu yang kita kenal sebagai WebGIS Waskita. Dan dengan diimplementasikannya hal ini Waskita Karya diharapkan dapat mengkonsolidasi data progres proyek lebih cepat dan akurat dengan mengkombinasikan data spasial dan 3D model hasil dari BIM. Saat ini, Waskita Karya telah mengembangkan dashboard proyek di WebGIS Waskita dengan total 45 proyek ongoing di lingkungan Waskita Karya. Dan karena inovasi ini, Waskita terpilih untuk mendapatkan Special Achievement in GIS atau SAG Award di acara User Conference ESRI. Dan tentu menjadi kebanggaan bagi kami untuk bisa bersaing dengan lebih dari 100 ribu perusahaan yang memanfaatkan teknologi GIS. Tentunya, ini sangat membanggakan bagi kami sebagai pelopor inisiator GIS di sektor konstruksi Indonesia dan bisa bersaing di skala internasional. Waskita telah melakukan digital transformation dengan salah satu inisiasi programnya adalah implementasi BIM. Kami memulai implementasi BIM di bulan Juli tahun 2018 dengan melakukan beberapa pilot projecting di proyek-proyek ongoing di lingkungan Waskita Karya. Kemudian dilanjutkan di tahun 2019 dengan menerapkan BIM level 1 di seluruh tender baru maupun proyek-proyek yang berlangsung di lingkungan Waskita. Selanjutnya, kita melakukan inisiasi program digital surveying dengan melakukan reality modeling fotogrametri dan 3D scanning. Dan juga kita melakukan migrasi sistem ERP kami ke SAP. Dilanjut, di tahun 2020, kami menyusun proksedur Waskita di bidang BIM yang digunakan sebagai acuan dalam implementasi BIM di seluruh proyek Waskita. Kemudian peningkatan BIM ke level 2 dengan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder lainnya di dalam platform digital. Dan dilanjutkan dengan integrasi BIM dan ERP dengan tujuan memanfaatkan data BIM sebagai referensi acuan dalam budgeting proyek. Dan target ke depan di tahun 2023 implementasi lean construction di seluruh proyek big data dan predictive analytics internet of things yang berbasis lokasi dan terakhir programming computational BIM. Pada bulan April 2021, Waskita mendapatkan sertifikasi ISO BIM 19-650-2018 sebagai bentuk komitmen Waskita dalam menjalankan proses BIM di seluruh proyek Waskita. Dan saat ini, prosedur Waskita di bidang BIM telah disesuaikan agar compliance dengan ISO 19-650-2018. produk BIM yang kami produksi antara lain digital surveying, produksi BIM model, 4D sequence dengan mengintegrasikan master schedule dan 3D model, 5D quantity takeoff, dan yang terakhir kami melakukan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder. Dari seluruh kegiatan dengan menggunakan BIM tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hasil akhir BIM harus berupa integrated BIM model. Artinya, bahwa BIM harus menjadi suatu aset. Database proyek yang mana data tersebut selalu berkembang dari awal persiapan proyek hingga proyek tersebut selesai dan akan diserah terimakan kepada owner. Dimulai dari input data dengan menggunakan digital surveying, lalu dilanjutkan modeling detail, lalu produksi SOP dan S-Build Drawing yang langsung dari model BIM, serta pembuatan action plan yang terintegrasi antara model dan master schedule, dilanjutkan dengan pembuatan budgeting proyek melalui integrasi BIM dan IRP, dan penggunaan BIM model sebagai acuan pelaksanaan geometri kontrol untuk surveyor dalam melakukan stack out di lapangan yang dilanjutkan dengan monitoring pembebasan lahan hingga koordinasi dan kolaborasi menggunakan platform CDI. Pada tahun 2020, Waskita bersama istri Indonesia melakukan kerjasama dengan membangun teknologi GeoBIM yang dikenal dengan WIB GIS Waskita. Pengembangan awal dilakukan kurang lebih 3 bulan di proyek Jalan Tol Prabu Mulih Moara Enning. Fitur yang ada di web GIS Waskita antara lain adalah yang pertama dashboard progress proyek, yang kedua database engineering project, dan yang ketiga wadah integrasi GIS dan BIM, dan yang terakhir adalah monitoring kondisi proyek. Kami mengintegrasikan solusi GIS dari S3 Indonesia berbasiskan web GIS dan solusi BIM yang telah ada di lingkungan Waskita, di mana kami memanfaatkan platform GIS untuk mewadahi dan mengelola data-data seperti data spasial, data non-spasial dari lapangan, serta dalam kaitannya seperti integrasi data, visualisasi data, serta data intelligence, sehingga pengambilan keputusan oleh pihak terkait dan top management dapat terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Kami sangat merasakan manfaat dari web GIS Waskita untuk keberlangsungan bisnis kami, di mana yang pertama, web GIS Waskita bersifat web-based, dapat diakses dari seluruh anggota proyek yang terlibat, dan yang kedua, penggunaan dashboard progress proyek yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengendalian proyek dan pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Yang berikutnya adalah data BIM dan GIS terintegrasi dalam satu platform. Dan kemudian web GIS ini juga dapat digunakan sebagai monitoring status lahan dan berikutnya dapat digunakan sebagai wadah big data perusahaan. Dan terakhir, tentunya keberlanjutan dari data BIM dan GIS ini dapat digunakan sebagai dasar dalam tahapan operasi dan maintenance. Berikut video overview singkat dari implementasi GEO BIM melalui web GIS Waskita. Salah satu contoh implementasi GEO BIM di dalam video ini adalah proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo atau PAS Pro di Seksi 4. Pada halaman beranda site web GIS Waskita memungkinkan kita untuk memilih menu unit bisnis mana yang akan kita pilih untuk dapat akses ke beranda proyek-proyek tersebut. Dalam kasus video ini, kita masuk ke site web GIS Waskita Infrastructure 2 Division. Akan terlihat daftar-daftar proyek yang sedang dikerjakan oleh Infrastructure 2 Division dan saat ini kita pilih proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo atau PAS Pro Seksi 4. Selanjutnya, kita masuk ke halaman beranda proyek yang mana kami menggunakan fitur dari Story Maps sebagai halaman beranda proyek. Di fitur dashboard ini, kita dapat pengetahui progres pekerjaan dalam bulanan, progres bermata pekerjaan, status pembebasan lahan, dan peta-peta spesial proyek. Ada pun peta spesial yang dibuat meliputi dari peta persebaran BIM, peta rencana desain proyek, peta situasi existing, dan sebagai contoh, kita bisa klik data highway, lalu di kolom atribut akan muncul informasi mengenai data tersebut berupa radius kurva, panjang tangen, STA awal, lengkung, dan akhir lengkung. Kemudian contoh selanjutnya adalah untuk pekerjaan struktur. Kita bisa klik vektor poligon struktur, kemudian akan muncul kolom atribut informasi mengenai pekerjaan struktur, serta foto dokumentasi di lapangan. Dan kemudian fitur selanjutnya adalah comparison ortho-foto, di mana fitur ini kami gunakan untuk memantau foto udara kondisi existing di setiap proyek setiap bulannya. Dengan fitur ini, kita dapat melihat perbandingan foto udara kondisi existing antara bulan sebelumnya dengan saat ini dengan sangat mudah. Data foto udara ini kami dapatkan dari kegiatan reality modeling photogrammetry. Kemudian fitur yang terakhir adalah 2D and 3D view integrated. Dengan fitur ini, kita dapat melihat model BIM yang sudah disuperimpose dengan model reality mesh dan gambar 2D secara bersamaan dalam satu alaman. Fitur ini sangat bermanfaat dalam hal memperlihatkan informasi-informasi yang terkandung dalam model BIM yang sudah dibuat di tahapan planning awal, sehingga tim proyek tidak lagi membuka model BIM ini menggunakan software natif dari BIM tersebut, melainkan cukup dengan akses web GIS ini melalui browser. Pengembangan web GIS was kita ke depan akan kami kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai artificial intelligence atau AI hub. Dan yang kedua, sebagai real-time CCTV hub. Dan yang ketiga, aset manajemen yang terintegrasi dengan GeoBIM. Yang keempat, sebagai wadah big data proyek-proyek yang sudah maupun yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah sebagai instrumen dan sensor hub. Kami dari Waskita Karya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ESRI atas penghargaan SAG Award tahun 2021 ini. Dan tentunya, keseluruhan rangkaian transformasi digital yang kami lakukan adalah untuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kami berharap ke depan antara ESRI dan Waskita dapat selalu terjalin kerjasama yang baik dalam pengembangan dan penggunaan teknologi GIS dalam praktek konstruksi. Sehingga akan tumbuh inovasi di dunia konstruksi di masa yang akan datang, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Ibu, itulah pemaparan dari Bapak Luki Danardi, SVP Engineering Division PT Waskita Karya yang sudah menyampaikan bagaimana WebGIS membantu sektor EIC di Waskita Karya. Dan tentunya kami sangat bangga dengan terpilihnya Waskita sebagai inisi atau pertama pengguna geobing di Indonesia dan telah berhasil menerima SAG Award 2021 di SXG. Terima kasih, Bapak Luki Danardi. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke satu tanya jawab, Solution Specialist kami, Ibu Luciana Suandi, akan memberikan penjelasan lebih detail untuk mendalami solusi RGIS dibalik inovasi geobing ini. Kepada Ibu Luciana, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Luki yang telah memberikan paparan yang sangat menarik mengenai pemanfaatan geobing IM di Waskita Karya. Selanjutnya, saya, Luciana Suandi, Solusion Specialist di sektor EICS di Indonesia, akan menerangkan apa saja solusi RGIS yang Bapak dan Ibu dapat manfaatkan untuk mewujudkan konsep geobing IM di organisasi Bapak dan Ibu. Waskita Karya sebelumnya telah menunjukkan kepada kita pemanfaatan geobing IM yang nyata di sebuah perusahaan EIC. Tapi pertanyaan pertamanya adalah, bagaimana sih kita dapat menggabungkan berbagai data konteks geospasial dengan data dari BIM. RGS Pro 2.8 telah memberikan fleksibilitas yang lebih untuk mengkonsum data 3D model dari BIM. Sebelumnya, kita memang telah dapat menggunakan data CAD dan Revit secara langsung di RGS Pro. Tapi sekarang, RGS juga telah memiliki kemampuan untuk mengkonsum data IFC secara langsung, sehingga sangat memudahkan kita untuk mengkonsum data 3D BIM. Di RGS Pro, kita dapat menggeoreferensikan data tersebut, melakukan berbagai analisis, dan pada akhirnya menyajikan data tersebut ke dalam web. Sehingga kita dapat dengan segera membuat aplikasi Digital Twins yang kita butuhkan. Waskita Karya sudah melakukan ini sehari-hari, yaitu menggunakan RGS Pro untuk mengintegrasikan data bangunan atau infrastruktur yang sangat detail dengan data konteks geospasial, mulai data bidang tanah hingga model 3D Mesh. Nah, ini dilakukan untuk memberikan stakeholders gambaran yang lebih komprehensif terhadap perkembangan suatu proyek. Dalam presentasi Waskita Karya, kita juga dapat melihat banyak dashboard berbasis web yang sudah dikembangkan. Dashboard-dashboard tersebut menginformasikan perkembangan proyek dengan menampilkan peta 2 dimensi dan 3 dimensi yang terupdate secara berkala, serta berbagai macam indikator yang relevan. Di RGS, Waskita Karya menggunakan kombinasi Experience Builder dan RGS Dashboard. Kedua jenis tools pembuatan aplikasi tersebut mampu menggabungkan peta, grafik, form survey, indikator numerik dan tekstual, serta berbagai macam widget siap pakai lainnya untuk mendukung pembuatan dashboard yang interaktif dan tepat guna. Experience Builder juga sudah memiliki kemampuan layout yang responsif, sehingga kita bisa membuat tampilan dashboard yang optimal, baik untuk layar laptop maupun mobile device. Dalam rangka pengembangan lebih lanjut pada integrasi GIS dan BIM, Esri juga sudah bekerja sama secara erat dengan Autodesk. Ini dilakukan untuk menghubungkan sistem RGS dengan sistem dan workflow yang ada di Autodesk. Seperti yang Bapak Ibu sudah lihat pada presentasi sebelum ini, RGS Geo BIM, salah satu produk baru yang akan keluar di akhir tahun ini, akan menghubungkan RGS Features dengan dokumen yang tersedia dalam Autodesk Construction Cloud dan BIM 360 secara dinamis. Misalnya, kita dapat memilih salah satu objek pada peta 2 dimensi atau 3 dimensi di RGS dan aplikasi ini akan langsung menunjukkan dokumen yang terhubung dengan objek tersebut. Kemampuan ini pastinya akan mendorong lebih banyak kolaborasi serta mendekatkan lagi komunitas konstruksi dan engineering dengan komunitas GIS dan begitu pula sebaiknya. Tentunya, begitu produk ini sudah dirilis, tim dari Esri Indonesia akan siap bekerja sama membantu organisasi Bapak Ibu untuk mewujudkan integrasi BIM dan GIS secara lebih baik lagi. Dengan demikian, solution overview waskita karya sudah selesai. Semoga dapat membantu dan menginspirasi Bapak Ibu untuk pemanfaatan GIS yang lebih maju lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lusi untuk pemaparannya. Di sini kita sangat mendapatkan banyak kali antusiasme dari Bapak Ibu sekalian terkait GEO BIM ini. Tentunya pertanyaan di kolom question juga sudah sangat banyak. Namun, mohon maaf, kita hanya memilih 2 pertanyaan untuk GEO BIM ini. Mungkin pertanyaan pertama langsung bisa dijawab oleh Lusi yaitu dari Bapak Muhammad Aji Priyatna dengan pertanyaan, saya tertarik mengenai integrasi BIM IRP Sabhana. Apakah teknisnya secara embedded, integrasi langsung, via staging, atau seperti apa? Mungkin silahkan langsung dijawab oleh Ibu Lusi. Ya, baik. Jadi memang untuk integrasi dengan IRP SAP HANA ini kan salah satu teknologi IRP yang banyak digunakan juga ya. Tentunya untuk integrasi biasanya nanti kita akan assess terlebih dahulu workflow apa yang kira-kira memungkinkan untuk dilakukan dengan use case yang nanti Bapak dan Ibu ingin lakukan di organisasinya. Tetapi mungkin sebagai informasi tambahan, SAP sendiri dan ESRI memang telah bekerja sama secara global dan teknologi HANA yang merupakan database dari SAP sendiri sudah dapat digunakan sebagai enterprise geodatabase. Nah, ini tentunya akan sangat memungkinkan untuk kita semua nanti mengembangkan aplikasi apa yang cocok. Jadi kalau sebelumnya kan kita menggunakan enterprise geodatabase di SQL, server, di Postgre, atau RDBMS lain. Nah, sebetulnya sekarang SAP HANA juga bisa digunakan sebagai salah satu pilihan enterprise geodatabase. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, berarti dimungkinkan ya dengan teknologi IRP SAP HANA ini berkolaborasi dengan RGIS. Thank you, Bu Lusi. Kita move ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Bona Rizkiko. Pertanyaannya tadi disampaikan bahwa aplikasi BIM yang digunakan di lapangan bisa dari vendor yang berbeda. Platform apa yang digunakan untuk mengkolaborasikan aplikasi BIM tersebut. Silahkan, Ibu Lusi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Boma ya. Untuk platform yang digunakan untuk mengkolaborasikan aplikasi BIM, tentu kita harus melihat dulu bagian apa dari BIM yang ingin kita integrasikan. Sebagai contoh, misalnya apakah kita mau mengambil data tiga dimensi yang dihasilkan dari software modeling BIM seperti Revit gitu ya, dan beberapa jenis software-software lainnya. Nah, tentunya tadi seperti di presentasi saya jelaskan juga, kita sudah bisa mengkonsum data tiga dimensi BIM melalui RGIS Pro gitu, dengan salah satu format terbuka yang disebut dengan IFC. Tentunya ini akan sangat membantu supaya kita bisa mengkonsum data-data 3D BIM atau model dari beberapa jenis software yang berbeda-beda begitu. Nah, sementara untuk aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya yang basisnya web, atau misalnya untuk koneksinya secara online, sebetulnya RGIS Platform sendiri sudah membuka beberapa API ya, yang kita punya di RGIS Enterprise maupun RGIS Online. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekali lagi kita harus meng-assess juga gitu ya, koneksi seperti apa atau integrasi seperti apa yang diinginkan. Nah, tapi saya rasa dengan keterbukaan RGIS sebagai open platform, nanti kita akan bisa melihat apa yang cocok metodenya atau mekanismenya, apakah bisa melalui API atau dengan cara lain. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, Bu Naurat. Oke, terima kasih banyak, Ibu Lusi, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bona Rikiko ya. Terima kasih banyak, Mas Bona. Dan juga tentunya terima kasih banyak kami hasilkan kepada Bapak Luti Danardi dan seluruh tim was kita yang terlibat dalam pembuatan video tadi ya, di RGOTIM atau RGIS was kita. Selanjutnya, untuk sesi terakhir, pada hari ini mari kita simak pemaparan dari industri lead kami untuk Advanced Analytic and DOI, Bapak Ramdhani Fajri, yang akan hadir menyampaikan pemaparannya. Bapak Dani adalah salah satu spesial terbaik kami di bidang Advanced Analytic serta kecerdasan buatan geografis dan Bapak Dani telah menciptakan sinergi antara teknologi GIS dan juga machine learning di antaranya, sorry, dengan teknologi GIS seperti machine learning dan deep learning guna memperluas kemampuan dari analitik GIS. Kepada Bapak Dani, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sesi ini, saya Ramdhani Fajri akan melanjutkan highlight update teknologi dari event SREUC yang berjudul Optimize for Force Mobilization, Putting Advanced Technologies in the Field Workflow. Kali ini saya akan membawakan tiga highlight teknologi, antara lain yang pertama field operations, yang kedua teknologi AI atau artificial intelligence, dan yang terakhir adalah teknologi real-time visualization and analytics. Di sesi field operation, kita akan membahas bagaimana beberapa aplikasi field apps di ArcGIS mampu mengoptimalkan dan mengefisiensikan pekerjaan kita di lapangan. Kalau kita bicara field operation dan data collection di platform ArcGIS, kita memiliki beberapa aplikasi yang mampu menjawab beberapa challenge dalam kita bekerja di lapangan. Antara lain, dalam melakukan perencanaan dan koordinasi, sekaligus dengan data collection, kita memiliki aplikasi Survey123, form-based data collection, dan quick capture, yang mampu mengkolek data di lapangan dengan cepat sambil kita melakukan perjalanan. Sampai kepada pemantauan daripada kegiatan di lapangan menggunakan operation dashboard. Nah, pada kali ini, teknologi terbaru dari event S3UC adalah ArcGIS Field Maps. Ini adalah aplikasi map-centric data collection yang menggabungkan beberapa aplikasi lama. Bagaimana kita kenal dulu ada ArcGIS Explorer yang mampu membawa peta ke lapangan, baik itu online maupun offline. Kemudian ada map-centric aplikasi data collection, ArcGIS Collector, dan untuk melakukan location tracking, kita memiliki ArcGIS Tracker. Nah, semua itu di teknologi terbaru digabung menjadi satu aplikasi, yaitu bernama ArcGIS Field Maps. Kedepannya, ArcGIS Workforce untuk melakukan planning dan coordination, dan ArcGIS Navigator untuk melakukan navigasi pun akan digabung ke dalam ArcGIS Field Maps. Jadi kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk segera mencoba bagaimana ArcGIS Field Maps ini dapat membantu kegiatan di lapangan terkait dengan map-centric data collection. Teknologi terbaru dari aplikasi mobile yang tidak kalah menarik adalah Smart Camera pada Survey 123, di mana kita bisa memasukkan kapabilitas AI untuk melakukan image classification dan object detection langsung pada kamera mobile. Saya akan coba mendemokan bagaimana Smart Camera bekerja dengan use case untuk melakukan klasifikasi tingkat kematangan buah sawit, di mana tingkat kematangan buah sawit sangat penting untuk diambil di lapangan untuk menentukan produktivitas dan kualitas minyak yang akan dihasilkan. Di sini kita akan menggunakan ArcGIS Notebook pada ArcGIS Online, di mana kita bisa melakukan training model tanpa harus menyiapkan infrastruktur untuk Artificial Intelligence. Nah, di sini kita akan melakukan sampling terhadap beberapa foto yang menunjukkan tingkat kematangan dari buah sawit tersebut. setelah model di training untuk mengklasifikasikan, kita dapat melihat hasil daripada model tersebut, di mana di sebelah kiri adalah kenyataannya dan di sebelah kanan adalah hasil prediksi model. Nah, setelah itu model disimpan untuk dapat dideploy di aplikasi mobile Survey123. Nanti kita akan bisa mengklasifikasikan menggunakan kamera yang ada di handphone. Oke, kita embed di sini kemampuan smart kameranya. Kemudian ketika kita buka Survey123, nah di sini kita masukkan modelnya ke dalam folder. Kemudian kita buka aplikasi Survey123, smart camera. Kemudian kita bisa melakukan klasifikasi daripada objek buah sawitnya. Apakah dia termasuk matang atau belum matang. Nah, ini saya arahkan saja cukup ke gambarnya atau ke buah sawitnya. Dia akan bisa mengklasifikasikan di sini. Apakah matang atau masih mentah. Seperti itu. Nah, ketika kita capture gambarnya, nanti atribut atau pertanyaan yang lain akan menyesuaikan sesuai dengan prediksi kamera yang sudah di install model AI. Setelah itu kita bisa submit hasil surveynya ke dalam Feature Service. Oke, kemampuan tadi kita kenal dengan istilah Geo AI atau Geo Artificial Intelligence, di mana kita memanfaatkan model machine learning ke dalam GIS workflow yang biasa kita lakukan. Nah, opportunity dalam pemanfaatan AI di GIS saat ini sudah terbuka lebar, di mana kalau kita bicara akurasi, saat ini akurasi AI sudah hampir menyamai kemampuan manusia. Namun kalau kita bicara soal kecepatan, tentunya AI dengan menggunakan komputer itu jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia. Dan kalau kita implementasikan di area yang luas, AI akan lebih efisien dan akan lebih cepat dalam melakukan deteksi sebuah objek. Oke, ini penggunaan umum, secara umum ya, penggunaan AI di bidang GIS. Pertama, kita bisa menggunakannya untuk predictive analytics, di mana kita bisa memprediksi sebuah nilai pada lokasi tertentu, seperti harga tanah, harga properti, atau jumlah penduduk pada lokasi tertentu. Kemudian kalau kita memiliki data time series, seperti data dari sensor, atau data-data yang berubah sepanjang waktu, itu kita bisa memprediksi nilai ke depan, itu akan seperti apa. Dan yang kedua, kita bisa melakukan pengenalan pola dari data yang kita miliki. Kalau kita punya jutaan data, kemudian kita ingin lihat hotspot atau cool spot, kemudian anomali yang terjadi pada data tersebut, sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan, kita bisa memanfaatkan model mesin learning. Penggunaan selanjutnya yang sangat penting adalah feature extraction, di mana kita bisa mendeteksi objek-objek yang kita butuhkan dari data-data yang kita miliki, seperti data satellite imagery, data lidar, ataupun data text yang berasal dari report, maupun social media. Kita bisa ekstrak objek-objek yang kita butuhkan untuk memperkaya data-data yang ada di dalam organisasi kita. Nah, pada akhirnya, kita bisa melakukan pemetaan secara otomatis, di mana kita bisa mengekstrak objek seperti land cover, secara otomatis, kemudian persil tanah, jalan, maupun building yang mampu memetakan objek-objek dalam area yang luas dengan waktu yang singkat. Seperti itu. Nah, kenapa kita bisa menggunakan AI di ArcGIS? Karena di dalam ArcGIS didukung oleh package-package Python, yang sangat umum digunakan untuk mesin learning dan deep learning. di sini sudah ada di dalam instalasi ArcGIS. Dan kapabilitas AI tersebut bisa kita execute, baik itu desktop-based, maupun server-based secara online. Dan Esri juga menyediakan banyak sampel yang bisa langsung kita coba dengan case tertentu dalam bentuk Jupyter Notebook. Selain itu, kita bisa juga menggunakan pre-trained model yang sudah disediakan oleh Esri. Sehingga, Bapak-Ibu tidak perlu training terlebih dahulu ya. karena training seringkali memerlukan waktu yang lama untuk kita coba. Seperti itu. Nah, saya akan coba mendemokan bagaimana kita mengekstrak bangunan dari data Satellite Imagery. Di sini kita akan siapkan sampel data untuk mengajarkan komputer membedakan yang mana bangunan, yang mana bukan. Setelah kita buat secara manual, sampel datanya kita ekstrak sehingga data tersebut bisa dikenal atau bisa di-training menggunakan model mesin learning atau di-training. Contoh data yang akan digunakan adalah seperti ini, di mana komputer akan mengenali dalam bentuk beberapa potongan gambar yang sudah di-level untuk membangun model yang mampu mengenali bangunan. Nah, setelah kita training dan menghasilkan atau memperkecil daripada error, kita akan mendapatkan model yang optimal. Nah, ini contohnya di sebelah kiri adalah ground truth atau bangunan sebenarnya yang di sebelah kanan bangunan yang diprediksi dari model. Di sini kita mendapatkan precision score yang baik, 0,98. Setelah kita save modelnya, kita akan coba prediksi di image terbaru dengan menggunakan ArcGIS Pro. Nah, di sini kita masukkan model yang sudah di-training. Kemudian, kita execute di mana 27.000 building dapat kita deteksi dalam waktu 1 jam 44 menit, di mana kalau kita bisa mengenerate bangunan secara manual oleh manusia 1 menit itu bisa 5 bangunan, AI bisa 50 kali lebih cepat. Oke, teknologi selanjutnya adalah teknologi tentang real-time data dan big data analytics, di mana saat ini Esri memiliki produk terbaru, yaitu ArcGIS Velocity. Real-time data, sebagaimana kita ketahui saat ini, kita sudah memasuki era IoT, di mana sensor-sensor atau device mampu terkoneksi dengan internet, sehingga kita bisa mendapatkan datanya secara real-time dan juga setelah data terkoleksi, kita bisa analisa datanya untuk keperluan pengambilan keputusan. Saat ini, pemanfaatan real-time data dapat kita lihat untuk melakukan tracking aset bergerak ataupun pemantauan sensor-sensor yang ada di lapang. Nah, ini adalah arsitektur daripada ArcGIS Velocity, di mana kita bisa connect ke dalam berbagai macam sumber IoT platform maupun sensor, baik itu API maupun IoT hub, di mana dulu kalau kita kenal ada produk GeoEvent Server dan GeoAnalytic Server yang bersifat on-premise. Saat ini, Velocity dapat mendukung untuk kita deploy ke dalam cloud sehingga kita tidak perlu menyiapkan infrastruktur yang cukup rumit. Dan karena ini ada di cloud, tentunya didukung oleh teknologi disaster recovery dan high availability yang cukup baik. Kapabilitas umum saat ini yang dimiliki ArcGIS Velocity tentunya kita bisa connect dan ingest berbagai macam sumber data yang bersifat real-time. Kemudian, setelah data itu terkumpul dengan banyak, kita bisa menganalisa baik itu kita analisa secara real-time untuk mendapatkan alert dan lain-lain atau kita bisa analisa secara batch dengan menggunakan Big Data Store. Di sini, contohnya, kita akan mencoba melakukan koneksi terhadap data real-time. Saat ini, contohnya, kita akan connect ke API streaming data penerbangan. Setelah kita memasukkan URL API-nya, kemudian kita dapat melakukan making schema dan kita bisa running koneksinya dalam bentuk periodik atau real-time. Nah, ini kita akan membuat streaming layer daripada data-data penerbangan. Setelah itu, kita bisa lihat, kita bisa connect ke dalam ArcGIS dan data tersebut akan mengalir ke dalam platform ArcGIS. Nah, ini contoh ketika kita memiliki banyak device, baik itu device bergerak maupun device diam. kalau device yang diam dia berganti datanya sesuai dengan status yang ada di lapangan. Kita bisa lihat ke dalam bentuk satu view, dalam bentuk operation dashboard dari berbagai koneksi data real-time tersebut. Kemudian, selain kita melakukan streaming data, kita bisa juga melakukan analisa, baik itu analisa yang bersifat real-time maupun analisa yang bersifat batch atau big data analysis. Nah, di sini saya akan coba mendemokan bagaimana real-time streaming atau real-time analisis itu bekerja, di mana kita akan membuat sebuah geofencing yang akan berubah secara dinamis, dan kita juga akan melakukan calculate distance dari dua aset yang dinamis, sehingga kita bisa melihat apabila aset tersebut berbahaya, apabila berdekatan, kita bisa langsung membuat alert, sehingga misalnya sopir atau petugas di pemantauan bisa tahu apabila ada aset yang memiliki jarak dekat ya, di mana misalnya di organisasi bapak ibu itu tidak diinginkan atau menjadi potensi bahaya. Nah, di sini kita akan membuat dynamic geofencing untuk kemudian jika asetnya bergerak, dia akan ikut bergerak juga dan dynamic calculate distance untuk melakukan kalkulasi apabila ada dua aset bergerak yang secara berdekatan. Baik, ini contohnya apabila aset yang warna biru bergerak, geofencingnya pun akan ikut bergerak untuk memastikan bahwa jarak daripada dua aset tersebut aman. Oke, ini adalah kapabilitas terbaru saat ini dari ArcGIS Velocity. Demikian highlight dari beberapa teknologi ArcGIS terbaru yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Bapak Dhani mengesankan sekali bagaimana aset sudah mampu mengkolaborasikan teknologi AI dan membantu berbagai bisnis proses dari berbagai macam sektor ya Pak. Baik, mari kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Saya akan bacakan dua pertanyaan terbaik yang masuk di kolom question untuk Bapak Dhani yang akan dijawab langsung oleh Bapak Dhani yang sudah bergabung dengan kita saat ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah aplikasi ArcGIS Field Map yang berbasis digit atau handphone sangat bergantung pada sinyal provider internet di lapangan. Sedangkan pekerjaan survei kami yang di lapangan sangat terbatas sinyalnya, bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Bagaimana untuk mengatasi hal ini, yaitu sinyal internet tadi, pada aplikasi ArcGIS Field Map yang tersedia. Silakan, Pak Dhani. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan offline data collection, bisa dibilang hampir semua aplikasi mobile dari ArcGIS itu mampu bekerja secara offline. Jadi, apabila di organisasi bab taibu atau di lokasi bekerja itu tidak ada sinyal internet, kita bisa mendownload, kalau kita bicara peta, kita bisa download peta dan layer-layer yang dibutuhkan terlebih dahulu ketika kita memiliki jaringan internet. Kemudian, ketika kita ke lapangan, tidak ada internet, itu kita bisa memanfaatkan peta yang sudah didownload ke dalam device tadi, dan kita bisa melakukan data collection. Setelah kita melakukan data collection, kita kembali ke tempat yang ada internetnya, ada koneksi internet, dan kemudian kita synchronize ke dalam server hasil daripada pekerjaan kita yang dilakukan secara offline tadi, seperti itu. Termasuk di aplikasi RGI Field Maps, kita bisa collection data secara offline, kita juga bisa download data secara offline, sehingga tidak ada kendala lagi terkait dengan data kita, seperti itu. Silahkan bisa dicoba di download di Play Store maupun di App Store, beberapa aplikasi RGI S yang bisa digunakan di kapal seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Dhani, jadi sudah cukup menjawab ya, jadi bisa langsung dicoba saja. Tadi pertanyaan dari Bapak Doni Prihatna, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Pak Dhani, yaitu dari pertanyaan Bapak Kurniawan Basuki, pertanyaannya, untuk implementasi GWI, adakah case implementasi untuk analisa sedimentasi berdasarkan data citra satelit? Silahkan Bapak Dhani. Oke, baik, terima kasih Pak Basuki. Jadi, kalau kita analisa sedimentasi, berarti kita menganalisa material yang ada di sungai gitu. Nah, itu kalau misalnya secara visual kita bisa lihat kenampakannya, dan ada perbedaan yang clear gitu ya, antara sedimen dengan air misalnya, itu bisa kita otomatiskan, jadi kita kita akan bangun model yang mampu melakukan segmentasi terhadap sedimentasi tersebut, dan ketika hal tersebut ingin kita automate, kita tinggal menunggu data akusisinya aja. Ketika data terbaru sudah masuk, nanti kita running model, dia akan secara otomatis mengenali sedimentasinya. Kuncinya sih, asal kita manusia bisa membedakan yang mana sedimen yang bukan sedimen, tentunya model AI juga bisa. Oke, terima kasih Bapak Dhani untuk semua pemaparan dan penjelasannya yang sangat menjawab untuk kedua pertanyaannya kita. Terima kasih sekali lagi yang saya ucapkan. Baik, Bapak-Ibu, demikianlah rangkaian acara Emerging Trends from the S3UC pada siang hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh pembicara pada hari ini, Bapak Chayon Nugroho, Profesor Danang Parikesir, Bapak Hairul Amri, Bapak Medi Kurniawan, Ibu Pacira Paramita, Bapak Luki Danardi, Ibu Luciana Selandi, dan juga Bapak Ramdhani Panjeri. Terima kasih atas segala waktu dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi dan siang hari ini. Dan sebelum menutup acara ini, saya akan mengumumkan lima penanya terbaik kita, yaitu ada Bapak Muhammad Aji Priyata, Bapak Havis Hidratullah, Bapak Boma Prisiko, Bapak Kurniawan Basuki, dan Bapak Doni Prihatan. Selamat kepada Bapak-Bapak sekalian dan terima kasih untuk pertanyaannya. Di marketing kami akan menghubungi Bapak-Bapak sekalian untuk mengirimkan hadiahnya. Dan tentunya Bapak-Ibu, kami sangat ingin mendengarkan pendapat Bapak-Ibu sekalian yang hadir secara virtual pada acara hari ini. Di akhir acara ini, nanti silakan isi survei singkat yang akan muncul di layar Anda. Saya, Naura Kamila, mewakili ESRI Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu. Akhir kata, selamat siang. Salam sejahtera. Salam kesehatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!